Intro Saudara, hari ini kita akan memulai bagian yang pertama daripada seluruh rangkaian daripada berkaitan dengan pembinaan Christian Spirituality Dan saudara, seperti tadi saya katakan, ini merupakan sebuah rangkaian yang saya harap kita setiap session saudara boleh dapat mengikutinya Saudara, dan kita akan lakukan kurang lebih setiap dua bulanan dan kami merencanakan beberapa bagian hingga tahun 2021 mendatang Saudara, bagian awal ini kita akan berbicara mengenai prinsip daripada Christian Spirituality dan saudara kita akan melihat beberapa slide yang akan menjadi panduan daripada sesi pada saat ini Nah saudara, ketika berbicara mengenai Christian Spirituality, saudara maka secara sederhana kita boleh katakan Christian Spirituality berbicara mengenai realitas Christlikeness Christian Spirituality berbicara berkaitan dengan rupa Kristus itu yang semakin nyata di dalam hidup kita Kalau saudara melihat, memperhatikan dalam beberapa ayat yang saya taruh di situ dalam bahan powerpoint tersebut Maka bahan-bahan powerpoint itu berbicara mengenai realitas rupa Kristus Bagaimana saudara dan saya ditebus dan fokus atau tujuannya adalah bagaimana supaya rupa Kristus itu semakin nyata di dalam hidup kita Saudara tetapi ketika berbicara mengenai realitas ini, maka kerap kali muncul sebuah pertanyaan yang penting Bagaimana kemudian proses itu, proses Christlikeness itu kemudian terjadi Seperti apa proses itu? Saudara ini menjadi sebuah pertanyaan yang di dalam sesion-sesion yang akan kita bahas sepanjang beberapa kali ini Kita akan mencoba untuk melihat sebenarnya proses itu seperti apa Saudara dan bagi saya kita bukan sekedar bertanya mengenai proses Tapi kita perlu memiliki sebuah prinsip yang penting secara biblikal Karena prinsip ini akan membantu kita untuk bisa menjalani proses ini dengan benar Saudara dan saya percaya proses ini perlu kita pahami dengan baik Karena jikalau tidak maka kita itu boleh saya katakan seperti akan tersesat di dalam perjalanan rohani kita Saudara setidaknya saya melihat ada dua realitas yang saya pribadi alami Dan saudara di dalam ketika bercakap-cakap termasuk beberapa hari lalu Saya sempat berbicara ada seorang hamba Tuhan yang sempat kontak saya Saudara dan saya mendapati oke ternyata ini nuansa yang setiap kami Dan sangat mungkin saudara juga kemudian alami Saudara hal yang pertama yaitu ketika berbicara mengenai Mengenai perlunya sebuah konsep yang benar itu Saudara yang pertama adalah berkaitan dengan realitas Kerap kali kita berhadapan dengan kegagalan atau kefrustasian Di dalam perjalanan iman kita Boleh kembali ke powerpoint Jadi kalau saudara perhatikan disitu Saya mencatat begini Kalau saudara ingat barangkali resolusi tahun baru Yang kerap kali awal tahun kita punya dream Kita punya mimpi Saya awal tahun saya berkomitmen Saya akan jalanin begini-begini Atau ketika saudara mengikuti retret Dan saudara kemudian mendapati Saudara diingatkan oleh Tuhan Dan melalui retret ini saudara berkata Saya pulang dari retret mau berkomitmen seperti ini Saudara coba ingat pertanyaan saya Seberapa lama resolusi tahun baru itu bertahan Seberapa lama komitmen saudara Setelah ikut retret bisa bertahan Setelah resolusi tahun baru Awal tanggal 1 Januari misalnya Mungkin bulan pertama that's fine Oke Bulan kedua masih oke Tapi bulan ketiga kita sudah mulai suffer Bulan ketiga kita sudah mulai merasa kesulitan Bulan keempat Akhirnya kita mulai merasa Ya resolusi-resolusi Kayaknya gak jalan-jalan begitu Dan saya gak tahu Saudara saat ini saudara masih melakukan resolusi atau tidak Resolusi tahun baru Mungkin saudara lewatin tahun baru dan berkata Sudahlah resolusi bolak-balik juga gagal lagi Begitu Sudahlah begitu loh Ngapain lagi Nah setelah Setelah dapati disini Ini apa yang saya katakan Sebuah keletihan dalam perjalanan rohani Sebuah frustasi Dan kita berada pada titik Centrum kita give up Kita menyerah Rasanya komitmen Tinggal komitmen Rasanya resolusi Tinggal resolusi Dan selesai disitu Selesai disitu Saudara ini permasalahan Yang saya alamin Meskipun sebagai hamba Tuhan Saya mendapati Komitmen rohani itu menjadi komitmen yang kadang-kadang sangat short Sangat singkat Setelah itu selesai Problem yang kedua adalah problem yang Saya katakan disitu berkaitan dengan Adanya realitas dalam tanda petik Keberhasilan daripada sekelompok orang Khususnya kalau saudara Membaca buku spirituality Saudara kan mendapati Ada begitu banyak orang-orang Bapak rohani yang disebut dengan The saint Orang-orang kudus Yang dimana kalau kita membaca Dan saya misalnya membaca kisah mereka Saya itu begitu amazing Saya itu begitu takjub Aduh Tuhan ini orang-orang ini Kayak spiritual giant Raksasa rohani Begitu Ini orang rohaninya luar biasa Mereka luar biasa memberikan hidup Mereka luar biasa melakukan Disiplin rohani Mereka luar biasa punya komitmen yang sangat besar Dan Saya punya Tetapi Kerap kali Apa yang saya miliki itu ketika saya membaca kisah-kisah tersebut Saya hanya kaget Ini orang-orang sangat luar biasa cinta Tuhan Orang-orang ini sangat luar biasa mengasihi Tuhan Dan hidup rohani mereka menjadi hidup yang menakjubkan Soalnya ini dua realita Dua realita yang kemudian kita hadapi ketika bicara menerima perjalanan iman kita Satu sisi kita hopeless Satu sisi kita frustasi Satu sisi kita give up dengan diri kita Tapi di sisi lain ketika kita membaca sejarah gereja Kok ada ya Orang-orang yang hidup rohaninya excellent Hidup rohaninya itu luar biasa Mereka betul seperti cahaya kemuliaan Tuhan Cahaya Kristus itu benar terpancar dalam hidup mereka Saudara disini sebenarnya menurut saya Sisi berkaitan dengan Christian spirituality ini perlu ada Untuk bagaimana kita menyikapi Bagaimana kita melihat semuanya itu Saudara dan seluruh sisi tersebut Boleh saya katakan mungkin Bukan mungkin ya Saya akan relasikan dengan sebuah konsep Yaitu apa yang disebut sebagai developmental spirituality Jadi ketika bicara mengenai spirituality Ada unsur developmentalnya Ada unsur sebuah pertumbuhannya Ada unsur sebuah perkembangannya Yang kita perlu pahami Seperti apa itu spirituality kemudian bertumbuh atau berkembang Saudara beberapa ayat Alkitab Beberapa ayat Alkitab yang saya ingin saudara coba perhatikan Saudara hal yang pertama Dari Ibrani fasal 5 ayat 11 sampai 14 dan fasal 6 ayatnya yang pertama Saudara kalau saudara perhatikan di dalam Ibrani fasal 5 ayat yang ke 11 sampai 14 dan fasal 6 ayat yang pertama tersebut Saudara maka saudara perhatikan disitu Saya ada menggaris bawahi Menggaris bawahi beberapa kata Seperti ada garis Saya garis disitu Mereka telah lamban Dalam ikut mendengarkan Di dalam ayat 5 ayat 11 Ada kelompok orang yang lamban dalam hal mendengar Ayat yang ke 12 Kelompok orang yang dikatakan mereka masih memerlukan susu Dan bukan makanan keras Ayat 13 Dikatakan Orang-orang ini adalah orang-orang yang disebut dengan istilah Anak kecil Anak kecil Ayat 14 Tetapi ada juga dikatakan mereka yang bisa makanan keras Dan mereka disebut sebagai orang-orang yang dewasa secara rohan Dan kemudian di dalam fasal 6 ayat pertama dikatakan Didorong supaya kita itu memiliki sebuah perkembangan yang penuh Perkembangan dari minum susu ke makanan keras Perkembangan dari anak-anak menjadi dewasa Itu dalam Ibrani fasal 5 Kalau sudah perhatikan kemudian di dalam bagian firman Tuhan yang lain Satu Korintus fasal 3 ayat 1 sampai 4 Setelah maka di dalam ayat yang pertama Paulus itu ada berbicara mengenai Ada orang yang dia sebut dengan istilah manusia rohani Tetapi ada juga orang yang dia sebut dengan istilah manusia duniawi Jadi ada manusia rohani ada manusia duniawi Setelah jangan berkata manusia duniawi ini adalah orang-orang yang tidak percaya Karena dalam ayat yang pertama Paulus berkata begini Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus Jadi ketika 1 Korintus fasal 3 ayat pertama bicara ada manusia rohani manusia duniawi Manusia duniawi ini bukan berarti orang tidak percaya Tapi orang yang belum dewasa dalam Kristus Orang yang belum dewasa dalam Kristus berarti Dia sudah percaya Tapi dia masih anak-anak Dia belum dewasa Ayat yang kedua Paulus berkata kemudian begini Susulah yang kuberikan Kepada orang yang belum dewasa itu Manusia duniawi itu Bukan makanan keras Sebab kamu belum dapat menerimanya Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya Ayat yang ketiga Beberapa kalimat yang saya garisin Ada disitu bicara manusia duniawi Ada disitu bicara mengenai mereka yang hidup secara manusiawi Hidup secara duniawi Dan ayat keempat Paulus berkata Kamu manusia duniawi yang bukan rohani Jadi kalau saya perhatikan 1 Korintus fasal 3 ayat 1-4 Paulus mengeluarkan dua kata Ada manusia duniawi, ada manusia rohani Kalau dalam Ibrani tadi Ada anak-anak, ada orang dewasa Bagian yang terakhir Daripada 1 Yohanes fasal 2 ayat 12-14 Kalau sudah perhatikan di dalam beberapa ayat tersebut 1 Yohanes fasal 2 ayat 12-14 Paulus berbicara mengenai ada yang disebut dengan kelompok anak-anak Ada yang disebut dengan kelompok bapak Dan ada yang disebut dengan kelompok orang-orang muda Jadi saudara melihat disini ada kelompok anak-anak, ada kelompok bapak, ada kelompok orang muda Jadi Yohanes memberikan klasifikasi Saudara dan di dalam mereka atau penafsir Salah satu mereka menafsirkan melihat ini bukan sekedar anak-anak secara fisikal Karena kalau secara perhatikan anak-anak itu dikaitkan dengan mereka yang mulai mengakui dosa Ayat 12 Hai anak-anak sebab dosamu telah diambuni Jadi masa anak-anak itu adalah masa yang bergumul dengan dosa Bergumul dengan keinginan dosa dan dosa dia kemudian mendapatkan pengampunan tersebut Kalau kita kemudian melihat ayat 13 kalimat terakhir ketika bicara orang muda dikaitkan Karena kamu telah mengalahkan yang jahat Jadi ketika anak-anak itu mengalami pertobatan, mengalami pengampunan dari Allah Dia bertumbuh sebagai seorang yang pemuda dikatakan seperti itu Itu orang muda dan orang muda itu menjadi orang yang kemudian bergumul Dengan segala keinginan itu dosa itu untuk dia bisa hidup kudus dan mengalahkan si jahat Dan kemudian kalau kita lihat bapak-bapak itu adalah kelompok orang yang kemudian Dia sungguh mengenal Allah dengan baik Allah yang dari dulu itu dia sudah alamin dan dia sudah kenal kemudian dengan baik Nah saudara secara singkatnya kalau kita melihat di dalam developmental spirituality dari beberapa ayat ini Beberapa ayat ini bicara mengenai realitas Ada bayi rohani ada orang dewasa Ada manusia duniawi manusia rohani Ada anak-anak orang dewasa ada bapak-bapak Nah ini yang kita sebut dengan developmental spirituality Ketika bicara mengenai kerohanian itu seperti ada prosesnya Itu seperti ada pertumbuhannya Saudara dan di dalam gambaran seperti ini ada beberapa hal yang saya ingin tegaskan Yang pertama adalah begini Mengenai tahapan pertumbuhan Jadi ternyata setiap orang percaya itu punya tahapan yang berbeda Sama-sama orang percaya Tapi punya tahapan yang berbeda Ada tahapan bayi Tahapan anak-anak Ada tahapan dia teenager dia mulai dewasa Dan ada tahapan dia menjadi bapak rohani Nah saudara Di gereja Kita berhadapan dengan seluruh orang seperti ini Tipe orang seperti ini Dan gak apa-apa begitu loh Kalau kita menjadi bayi Gak apa-apa begitu loh Karena yang paling penting adalah Kita terus proses untuk bertumbuh Nah saudara Kenapa misalnya Salah satu problem Kenapa gereja Kadang-kadang kita berkata Aduh gereja itu kayaknya penuh dengan masalah Penuh dengan konflik Begitu loh jadinya Kenapa begitu loh Karena kadang-kadang itu Gereja ada anak-anak rohani Ada orang dewasa rohani Ada bapak rohani Dan ini mesti ketemu Sehingga kalau saudara yang berkata Saudara lebih matang secara rohani Saudara mesti lebih sabar Kalau saudara betul Mau masuk dalam proses pertumbuhan lebih baik Saudara harus punya lebih telinga mendengar Harus juga mau belajar Untuk lebih mengasihi Nah saudara ini gereja ini Itu kumpulan seperti itu Kumpulan seperti itu Nah disinilah sebenarnya Kita berhadapan dengan Realitas hidup rohani yang sesungguhnya Saudara Kalau saudara yang punya keluarga kembar Kembar itu kan mustinya lebih identik Lebih bisa saling Memahami satu sama lain Tapi pertanyaan saya Anak kembar berantem juga enggak? Berantem juga enggak? Anak saya disitu senyum-senyum Karena adik istri saya itu kembar Dan menarik sekali Ya mereka enggak suka berantem Kagak sih begitu Tetapi maksud saya begini Mereka kembar itu kan mustinya bisa lebih memahami itu dengan baik Tapi realitas dia kembar bahkan identik Tidak berarti kemudian Mereka tidak punya pribadi yang berbeda Saya cuma mau berkata gini Kalau kembar aja punya pribadi yang berbeda Bagaimana dengan di gereja Ada tipe bayi rohani Anak rohani Ada tipe seorang remaja rohani Seorang pemuda rohani Ada tipe seorang bapak rohani Nah ini ketika berjumpa Maka kita melihat Dinamika itu kemudian terjadi Enggak apa-apa Kalau saudara bayi rohani Karena yang paling penting Engkau terus proses growing Sebaliknya Jangan saudara berpikir saudara sudah bapak rohani Enggak growing lagi Enggak ada Satu-satu yang enggak perlu growing itu adalah Kristus sendiri Karena dia adalah Allah Tapi kita harus terus growing Kita harus terus bertumbuh Dan saya juga harus menegaskan Ketika bicara mengenai bayi Ketika bicara mengenai anak-anak Bawa kayak saya seorang pendeta Oh ini otomatis saya adalah orang dewasa Otomatis saya adalah seorang bapak rohani Secara konsep bisa betul Tetapi Itu tidak dengan sendirinya Jadi Poin saya adalah begini nih Kematangan rohani Tidak identik dengan pengetahuan Alkitab Karena kita punya proses Butuh proses yang lebih panjang Proses yang lebih Soalnya itulah sebabnya Di dalam bagian yang kedua disini Adalah berkaitan realitas Developmental spirituality Kita juga melihat proses pertumbuhan itu Kita perlu sebuah Sebuah pemahaman yang komprehensif Yang lebih luas Yang lebih banyak begitu loh Berkaitan dengan Pertumbuhan itu kayak apa sih Ketika saya katakan kita perlu sebuah Comprehensive understanding Maksud saya adalah begini nih Jangan pernah berpikir Membaca Alkitab Saudara rajin ikut kebaktian Saudara rajin ikut Bible study Dengan sendirinya Kita berubah menjadi seperti Kristus Itu perlu Tapi tidak dengan sendiri Kita perlu melihat lagi Proses pertumbuhan itu seperti apa Kita perlu mencoba belajar Dari bidang-bidang ilmu yang lain Bagaimana seseorang berubah Bagaimana seseorang bertumbuh Beberapa tahun terakhir ini Ada begitu banyak kelompok motivator Yang melakukan program Untuk merubah karakter orang Merubah hidup seseorang Saudara nak Kita tidak bisa berkata Bahwa program ini murni salah Kita mungkin perlu belajar Oh iya ya Apa yang kita bisa belajar Dari mereka berkaitan dengan Perubahan hidup seseorang Nah itu yang saya maksudkan Dengan sebuah Comprehensive understanding Nah kita juga butuh sebuah Lingkungan yang kondusif Karena bertumbuh ternyata perlu Sebuah lingkungan yang baik Sebuah komunitas yang baik Jadi kita mengerti teori Pertumbuhan yang baik Kita punya lingkungan yang baik Nah itu membuat kita bertumbuh Dan yang terakhir saya catat disitu Kita perlu sebuah Hidup yang benar mau taat Kita punya sebuah hidup yang benar Kita mau sungguh jalanin Nah kalau itu tidak ada Saudara itu juga akan Akan menjadi bagian yang pincang Nah developmental spirituality ini penting Supaya kita kemudian melihat Oh iya ya Kalau saya frustasi gagal Tetapi Saya juga mesti ngerti Kenapa begitu Apa yang perlu saya benahi Saudara saya sangat berharap Di dalam beragam pertemuan Saudara tentu saja pertemuan hari ini Tidak langsung menjawab semua tersebut Karena ini menjadi introduction awal Berkaitan dengan mengapa Sebuah Christian spirituality kita perlu Kenapa seminar seperti ini perlu Dan saya berharap dalam beragam seminar Yang akan kita lakukan Itu membantu kita Untuk menyikapi dimensi ini Tetapi Bagian yang perlu saudara ingat Adalah realitas Developmental spirituality ini Ternyata menjadi orang Kristen Percaya kepada Kristus Menjadi ciptaan baru Tidak berarti kemudian kita langsung Menjadi orang kudus Percaya pada Tuhan Tidak langsung membuat kita Jadi seperti Kristus Perlu ada sebuah proses Dan Tidak apa-apa Kalau saudara adalah Masih bayi Secara Rohan Oke Saudara ini bagian awal Berkaitan dengan Katakanlah sebuah introduction Daripada seluruh rangkaian Daripada pembinaan secara spiritual Dan hari ini Fokus kita Lebih cara mengenai Dua prinsip Dua prinsip di dalam Developmental spirituality Nah Dua prinsip itu adalah Prinsip Union dan Komunian Apa maksudnya Saudara kita akan melihat Dua prinsip ini Dengan lebih jauh Saudara ketika bicara Mengenai prinsip Union Saudara maka Union dan Komunian itu Digambarkan Paling akurat Menurut saya Dalam Yohanes Fasa 15 Ayat 1-8 Atau Saudara boleh baca Sampai ayat 10 Dimana Yesus berkata Akulah pokok anggur Yang benar Kamu tidak bisa berbuah Kamu adalah caranya Kamu harus tinggal Di dalam aku Beberapa kalimat Yang muncul Tinggal di dalam aku Aku di dalam kamu Kamu dalam aku Jadi Tinggal di dalam Tinggal di dalam Tinggal di dalam Itu kalimat yang penting Abide in me And I in you Itu kata kuncinya Nah ketika bicara Abide in me And I in you Tinggal di dalam aku Dan aku di dalam Engkau Saudara maka ini Ada kata yang berkaitan Dengan union And communion Tersebut Sebuah pertumbuhan Rohani hanya Bisa terjadi Kalau carang itu Betul tinggal Di dalam Baru kemudian Buah itu Kemudian bisa Muncul Buah itu Kemudian bisa terjadi Saudara Yang pertama adalah Ketika bicara Mengenai union With Christ Saudara Bicara mengenai union With Christ Ini menjadi Fondasi penting Daripada sebuah Perjalanan spiritualitas Saudara karena union With Christ Ini bicara Mengenai Sebuah realitas Identitas Hidup yang baru Di dalam Kristus Jadi setelah Seseorang bertobat Dan percaya Kepada Kristus Setelah kita menerima Tuhan Yesus Sebagai juruselamat Kita punya identitas Yang baru Dan seluruh Bangunan spiritualitas Dibangun Dalam fondasi tersebut Saudara John Owen Di dalam kutipan Saya tersebut Kalimat terakhir Dia berkata Union with Christ Ini menjadi The state And condition Of all True saints Jadi Union with Christ Ini menjadi Sebuah kondisi Sebuah Keberadaan Awal Keberadaan Fondasi Dimana Seluruh orang-orang Kudus itu Kemudian bertumbuh Di dalam fondasi tersebut Setelah John Calvin Sebenarnya ketika Bicara Union with Christ Setelah dalam Konsep reform itu Setelah kita berbicara Mengenai Apa yang disebut Dengan duplex gratia Atau double grace Nah kata Union with Christ Ini adalah kata Yang dikaitkan Dengan double grace Tersebut Setelah yang pertama Adalah Grace yang pertama Anugerah yang pertama Itu adalah Anugerah Dimana kita Dibenarkan Justification Kita diselamatkan Jadi Ini adalah kondisi Yang permanen Ini kondisi Yang tidak akan Pernah berubah Ketika kita Percaya pada Krisus Maka disitulah Kita menjadi Permanen Kita punya Identitas yang Baru Kita punya Diri yang Baru Kita sudah Diterima Kita sudah Diampuni Dan bahkan Kita dijadikan Anak Setelah Di dalam Pertumbuhan Spirituality Susahnya Begini Kita itu Tidak bukan Grafik yang Naik seperti Begitu Atau Seperti Kalau grafik Naik turun Naik turun Tapi trendnya Kayak trend naik terus Nah permasalahannya Begini Kadangkala memang Ujungnya trend naik Tapi kita bisa Kalau trend naik turun Kita bisa potong Seperti dia naik Turun dikit Naik Lalu eh dia turun Kalau Saudara yang Di dalam Di dalam Bisnis Atau main saham Begitu Ini masa-masa gini Masa anjok Masa anjok Nah kalau dipotong Pada masa-masa krisis Gini Kalau kita stop disini Ini Grafiknya turun Jadi bukan naik terus Jadi grafiknya Turun Begitu Nah spiritualitas Juga begitu Ternyata Ikut Tuhan itu Ketika kadangkala Kita main-main Dengan dosa Kita sengaja Tahu itu Tidak benar Kita Mengikutinya Maka grafik Kita turun Dan grafik Kita turun itu Bisa terjadi Pada titik Dimana Kita tuh Sampai merasa Tidak punya pengharapan Sebenarnya Ada beberapa pelayaran Counseling Yang saya lakukan Saya kemudian Berjumpa Seperti ini Jadi Saya berjumpa Dimana Ada orang-orang Yang Orang Kristen Bahkan Bahkan melayani Begitu Orang Kristen Bahkan melayani Jadi begini Mereka itu Melayani dengan baik Kemudian mulai Bermain-main Dengan dosa Dan karena dia Bermain-main Dengan dosa Dosa itu Semakin menjadi Sesuatu yang Addicted Menjadi Addicted Lalu dia itu Mulai Problem Masalah Di sana Sini Dan dia Mulai Meninggalkan Pelayanan Dan setelah Ketika Mulai Counseling Saya kemudian Mulai mendapatkan Ada orang-orang Yang merasa Aduh Saya itu Udah gak bisa Lagi balik Saya itu Udah gak bisa Lagi hidup Benar Saya itu Tidak bisa Lagi hidup Yang betul Berkenan Di hadapan Allah Setelah Permasalahan Daripada Kalimat Ini adalah Kalimat Yang Mendasari Hidup Benar Di hadapan Allah Berkaitan Dengan Usaha Saya Apa Yang saya Lakukan Nah Good news Daripada Union with Christ Di dalam Konteks Union as Justification Sudah perjalanan Spirituality kita Dibangun Karena kita Sudah diterima Oleh Allah Artinya Meskipun Sudah gagal Meskipun Sudah jatuh Meskipun Sudah mungkin Saat ini Pada titik Yang paling bawah Secara grafik Itu lagi Ancur Keruanian Sudah Good news Saya mau Katakan Perjalanan Spirituality Bukan dibangun Daripada Ketaatan Kita Tapi Perjalanan Spirituality Kekudusan Hidup Dimulai Daripada Karya Kristus Karena Sudah dan Saya Sudah diampuni Dan Bahkan Diterima Menjadi Anak Allah Sudah kalau Sebagai orang tua Anak Badung Anak Kurang Ajar Kadangkala Orang tua Sangat kesel Bisa usir Anak Dan keluarkan Statement Lu tinggalin rumah Ini dan Jangan Menyebut Gue sebagai Ayah Lagi Selesai Saya punya Seorang teman Mengalami Seperti itu Karena Dia melakukan Satu tindakan Yang sangat Teman SDS SMP SMA Karena Dia melakukan Satu tindakan Yang sangat fatal Papaknya marah Dan usir Dia Tetapi Storynya Tidak berhenti Diusir Karena Setelah Setelah Sekian Tahun Anak Itu Akhirnya Pulang Kembali Dan Bapak Itu Tetap Membuka Pintu Itulah Kisah Injil Lukas 15 Bukan Lukas 15 Anak Bungsu Yang Hilang Tetap Adalah Anak Soalnya Saya mau Berkata Pada Setiap Sudara Serusak Apapun Serusak Apapun Sudara Saya cuma Mau berkata Pada Sudara Engkau Sudah Diterima Tuhan Engkau Sudah Dikasihi Tuhan Dan Tidak Ada Istilah Engkau Tidak Layak Dan Dibuang Tuhan Itu Adalah Kalimat Iblis Iblis Ketika Kita Jatuh Dalam Dosa Kerap Kali Mulai Berkata Tuh Benar Kan Lu Lihat Omong Kosong Lu Ngomong Pelayanan Sana Sini Omong Kosong Lu Ngomong Lu Terlibat Di Dalam Kegiatan Kereja Bahkan Kau Hamba Tuhan Sekalipun Udah Omong Kosong Hidup Lu Adalah Sebuah Hidup Yang Sebenarnya Tidak Ada Artinya Suara Hati-hati Dengan Kalimat Iblis Kalimat Tuhan Adalah Kalimat Yang Saya Selalu Buka Tangan Saya Selalu Terima Engkau Lukas 15 Adalah Kisah Yang Berbicara Allah Yang Selalu Buka Tangan Dan Apapun Itu Engkau Dan Saya Diterima Oleh Allah Nah Union As Justification Ini Penting Karena Ini Menjadi Fondasi Iman Ini Menjadi Fondasi Perjalanan Rohani Jangan Pernah Melihat Dirimu Sendiri Dan Berkata Saya Sudah Rusak Saya Terlalu Berdosa No Hope Bagi Saya Itu Kalimat Iblis Kalimat Tuhan Adalah Pintu Itu Selalu Terbuka Dan Engkau Adalah Anak Engkau Sudah Diterima That's It Selesai Engkau Anak Badung Oke Pulang Diomelin Mungkin Ditampar Barangkali Kalau Saya Bicara Menurut Orang Tua Tetapi Engkau Tetap Anak Engkau Tetap Anak Nah Sudah Ini Konsep Yang pertama Union As Justification Ini Fondasi Yang Sangat Penting Ini Fondasi Yang Sangat Penting Dan Sudah Di Dalam Duplex Gratia Tersebut Maka Kita Juga Melihat Bukan Saja Union Sebagai Justification Tapi Union Sebagai Santification Jadi Di dalam Di dalam Sejarah Gereja Khususnya Ya Bukan Hanya Gereja Reform Tapi Kata Misalnya Kata Yang Muncul Itu Kerap Kali Bicara Mengenai Mystical Union Spiritual Union Jadi Kalau Sudah Melihat Dalam Ephesus Fasal Yang Kelima Ketika Paulus Bicara Mengenai Relasi Suami Istri Paulus Berkata Misteri Ini Memang Misteri Yang Besar Hubungan Suami Istri Tapi Yang Aku Maksudkan Adalah Hubungan Kristus Dan Jemaat Jadi Ayat Ini Kemudian Ayat Dikaitkan Oh Ternyata Relasi Hubungan Kristus Dengan Jemaat Itu Hubungan Yang Bersifat Ada Banyak Rahasia Yang Kita Tidak Bisa Mengerti Nah Soalnya Ketika Bicara Memang Mystical Bicara Spiritual Union Itu Bicara Mengenai Adanya Yesus Di Dalam Diri Kita Tinggal Dalam Diri Orang Percaya Dan Roh Kudus Itu Menuntun Supaya Kita Berinteraksi Roh Kudus Itu Menuntun Supaya Kita Berhubungan Dengan Realitas Kristus Itu Dan Ketika Hubungan Ini Berjalan Ketika Mystical Union Ini Berjalan Maka Awal Sekali Kita Itu Hidup Mulai Beralih Dari Dosa Menuju Kepada Allah Dan Pada Akhirnya Pada Akhirnya Mystical Union Ini Akan Membuat Wajah Kita Akan Penuh Dengan Kemuliaan Kristus Sudara Saya Tidak Tau Bagaimana Perasaan Atau Bagaimana Pengalaman Hidup Sudara Tetapi Saya Secara Pribadi Mendapati Begini Ketika Kita Semakin Intim Dengan Tuhan Ketika Proses Union Itu Terjadi Maka Kita Akan Kaget Kok Hidup Saya Kok Bisa Begini Kok Hidup Saya Bisa Sesuatu Yang Gak Mungkin Itu Bukan Saya Tetapi Kok Saya Bisa Menjadi Orang Yang Bisa Sabar Luar Biasa Bisa Orang Mengampuni Bisa Orang Tetap Mengasihi Terhadap Orang Yang Sangat Kurang Ngejar Dengan Saya Misalnya Begini Nah Surah Disini Terjadi Yang Namanya Mystical Union Jadi Keberadaan Kristus Menguasai Hidup Kita Dengan Luar Biasa Spiritual Union Itu Lebih Terjadi Dan Seperti Paulus Berkata Adapun Hidupku Kini Bukannya Aku Lagi Melainkan Kristus Yang Hidup Di Dalam Nah Sudara Mystical Union Ini Kerap Kali Memang Akan Berhubungan Dengan Komunion Jadi Kita Akan Explore Ini Lebih Di Dalam Konsep Komunion Tetapi Union With Christ Ini Adalah Union Yang Bicara Sebuah Fondasi Nah Sudara Ketika Bicara Union With Christ Bukan Saja Fondasi Tetapi Di Dalam Tradisi Sejarah Gereja Sudara Maka Kita Mendapati Union With Christ Itu Juga Menjadi Sebuah Goal Nah Ini Sebenarnya Kalau Tadi Berkaitan Dengan Duplex Grat Siatar Tadi Anugrah Yang Kedua Santification Tadi Nah Jadi Begini Kalau Sudara Mempelajari Berkaitan Dengan Sejarah Spirituality Maka Sudara Ada Satu Gambar Yang Saya Tampilkan Disitu Jadi Konsep Daripada Tradisi Sejarah Spiritual Jadi Mereka Melihat Perjalanan Hidup Orang Percaya Itu Seperti Bertumbuh Dari Satu Tingkat Ke Satu Tingkat Ke Satu Tingkat Nah Biasanya Mereka Bagi Dalam Tiga Kategori Kategori Pertama Kategori Beginner Orang Yang Baru Percaya Kepada Tuhan Setelah Dia Baru Percaya Kepada Tuhan Maka Orang Ini Mengalami Yang Disebut Via Purgativa Atau Purgative Way Jadi Apa Maksudnya Beginner Dan Purgative Way Purgative Way Ini Adalah Orang Yang Berada Dalam Sebuah Pertumbuhan Awal Dimana Dia Terus Bergumul Dengan Dosa Bergumul Meninggalkan Dosa Menjauh Dosa Mematikan Dosa Ini Proses Yang Dia Jalani Jadi Di Dalam Tahap Pertumbuhan Rohani Tahap Beginner Ini Adalah Sebuah Tahap Dimana Orang Itu Masih Bergumul Terus Menerus Dengan Dosa Sudara By the Way Karena Kadangkala Ini Kita Berjalan Saling Tumpang Tinggi Tapi Prosesnya Bertumbuh Seperti Begitu Nah Tahap Pertama Itu Tahap Urusan Dengan Bergumul Dengan Dosa Bagaimana Kita Bisa Lepas Daripada Dosa Bagaimana Kita Hidup Itu Bisa Lebih Benar Kita Tidak Lagi Terjebak Dengan Dosa Dan Segala Keinginan Dosa Tersebut Nah Itu Tahap Beginner Setelah Beginner Dia Masuk Kepada Tahap Pertengahan Tahap Lebih Middle Tahap Lebih Mulai Lebih Profision Dia Mulai Lebih Bisa Mulai Lebih Mampu Kalau Mungkin Saya Kaitkan Dengan Satu Yonis Fasal Kedua Beginner Itu Tahap Anak Anak Ini Tahap Mulai Dia Mulai Dewasa Nah Di Dalam Tahap Orang Yang Mulai Lebih Tengah Ini Dia Masih Bergumul Dengan Dosa Betul Tetapi Hidup Dia Itu Bukan Sekedar Bergumul Dengan Dosa Mematikan Dosa Keinginan Yang Tidak Benar Tapi Ada Masuk Pada Tahap Yang Berbeda Yang Disebut Dengan Via Illuminativa Atau Illuminative Way Jadi Gini Hidup Dia Itu Mulai Terbuka Dia Lihat Hidup Itu Ternyata Bukan Hanya Untuk Saya Dan Mencari Karir Saya Tapi Hidup Itu Adalah Untuk Betul Saya Mau Mengenapi Rencana Allah Jadi Ketika Dia Baca Alkitab Mengenai Hidup Yesus Dia Terinspirasi Teriluminasi Waduh Yesus Hidup Yang Hanya Tiga Setengah Tahun Tapi Yesus Menjadi Blessing Bagi Banyak Orang Hidup Bukan Lagi Untuk Diri Dia Tapi Hidup Menjadi Blessing Dia Akan Lebih Berusaha Mengasihi Orang Berusaha Mengorbankan Sesuatu Hidup Dia Dia Melihat Teriluminasi Untuk Menjadi Hal yang Baik Bagi Orang Orang Sekeliling Bagi Dia Menyangkal Diri Itu Urusan Yang Dia Jalanin Supaya Apa Orang Lain Bisa Dibawa Kembali Kepada Tuhan Bahkan Orang Orang Seperti Ini Akan Belajar Berkorban Ketika Dia Punya Karir Ketika Dia Punya Kekayaan Ketika Dia punya Posisi Dia Selalu Berpikir Ada Sebuah Rencana Allah Kekayaan Bukan Hanya Untuk Saya Dan Anak Anak Saya Dan Anak Anak Penting Tetapi Kekayaan Lebih Daripada Itu Adalah Untuk Pekerjaan Allah Nah Ini Tahap Dia Teriluminasi Jadi Kalau Perhatikan Di Injil Itu Yesus Berjalan Yesus Yesus Melayani Dan Dikatakan Tergeraklah Hatinya Oleh Belas Kasihan Jadi Belas Kasihan Itu Akan Semakin Banyak Belas Kasihan Terhadap Beragam Orang Dunia Yang Gelap Ini Dunia Yang Penuh Masalah Belas Kasihan Itu Akan Lebih Muncul Nah Soalnya Tahap Ini Akan Kemudian Tahap Terakhir Tahap Kesempurnaan Yaitu Tahap Via Unitiva Atau Unitive Way Ini Tahap Menyatu Dengan Kristus Nah Soalnya Kalau Tahap Sudah Menyatu Dengan Kristus Semua Betul Betul Harafiah Ketika Yesus Berkata Kepada Anak Muda Lu Mau ikut Aku Lu Jual Semuanya Memang Sayangnya Kisah Itu Anak Muda Itu Akhirnya Enggak Jual Hartanya Tapi Saya Penasaran Sebenarnya Kalau Anak Muda Itu Jual Benar Yesus Suruh Jual Benar Enggak Atau Yesus Sedang Menguji Dia Tetapi Masuk Kepada Via Unitiva Ini Adalah Dia Benar Benar Jual Dia Benar Benar Jual Jadi Kalau Sudah Perhatikan Dengan Sejarah Daripada The Saint Tadi Bapak Bapak Gereja Atau Ada Wanita Juga Ada Mereka Yang Kelompok Noble Man Noble Woman Jadi Bangsawan Dia Tinggalin Benar Warisan Warisan Itu Dia Tinggalin Benar Dan Dia Pergi Ke Biara Untuk Membaca Alkitab Berhubungan Dengan Tuhan Dan Melayani Orang-orang Yang Luar Biasa Miskin Dan Sulit Atau Mungkin Salah Satu Tokoh Zaman Ini Yang Menarik Itu Kisah Mother Teresa Dia Bisa Tinggalin Semuanya Ini Sebuah Perjalanan Iman Yang Luar Biasa Jadi Seperti Kristus Kristus Mau Mati Untuk Manusia Berdosa Setelah Kalau Kita Lihat Kisah Kematian Kristus Kita Agak Gergetan Ini Orang Manusia Ini Kelewatan Benar Begitu Tetapi Yesus Itu Penuh Kasih Nah Ini Tahap Sempurna Unitiva Union Jadi Mereka Melihat Pertumbuhan Rohani Akan Semakin Tinggi Itu Kita Semakin Menyatu Dengan Kristus Dan Betul Betul Diri Kristus Itu Nyata Dalam Hidup Kita Sedara Martin Lloyd Jones Dia Berkata Kalau Kita Memahami Konsep Union With Christ Ini Sedara Kita Berjumpa Atau Mendapatkan The Most Glorious Truth Sebuah Kebenaran Yang Paling Mulia Kebenaran Yang Paling Mulia Sedara Apa Maksudnya Kebenaran Yang Paling Mulia Tersebut Ketika Saya Mencoba Berinteraksi Dengan Statement Ini Setidaknya Dari Apa Yang Saya Sampaikan Tadi Sedara The Most Glorious Truth Menurut Saya Yang Pertama Adalah Kita Mendapatkan Jaminan Bagi Perjalanan Rohani Kita Ketika Engkau Lemah Ingat Engkau Sudah Di Dalam Kristus Union With Christ Menjadi Jaminan Dan Engkau Tidak Akan Pernah Ditinggalkan Lagi Sudara 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 Saya Catat Disitu Assurance Of Spiritual Journey Itu Berkaitan Dengan Frustasi Dengan Moral Atau Character Formation Sudara Beberapa Tahun Lalu Ketika Berkotba Dan Kadangkala Duduk Mendengar Kotba Saya Mulai Menyadari Satu Hal Saya Pikir Kadangkala Kami Hmbatuan Kotba Buat Sudara Yang Mendengar Sudara Mungkin Pulang Dari Gereja Tambah Frustasi Frustasi Kadangkala Kami Memang Kami Kotba Terbatas 34 5 Menit Kami Hanya Menyatakan Statement Statement Misalnya Begitu Misalnya Begini Saya Ambil Contoh Berkaitan Dengan Isu Seksual Isu Pornografi Begitu Gampang Kita Berkata Engkau Tinggalkan Semua Tersidupkan Kudus Dan Sebagainya Itu Benar Statement Itu Tetapi Isu Pornografi Saat Ini Ini Menjadi Isu Komplikatif Karena Kalau Seseorang Sudah Adiktif Dan Kadangkala Ada Jemaat Yang Duduk Dengan Pak Saya Tahu Itu Dosa Saya Mau Berubah Saya Sungguh Mau Cinta Tuhan Saya Mau Hidup Kudus Saya Nggak Mau Begituan Lagi Tapi Ketika Dia Pulang Ketika Dia Capek Secara Fisikal Ketika Dia Ada Masalah Lalu Mulailah Gambar Gambar Itu Muncul Dalam Diri Dia Dan Mulailah Kemudian Jatuh Lagi Dalam Dosa Saya Pernah Handle Satu Anak Remaja Di Gereja Seorang Anak Yang Baik Seorang Anak Yang Sangat Baik Dan Orang Tuanya Itu Juga Baik Begitul Melayani Begitul Tapi Kemudian Anak Ini Ya Karena Dengan Handphone Kita Anak Apalagi Saat Ini Bisa Dapat Pulsa Yang Lebih Murah Atau Pulsa Gratis Lah Begitu Itu Connection Itu Begitu Luar Biasa Dan Dengan Wifi Yang Unlimited Anak Di kamar Sendiri Nah Ketika Saya Ngobrol Dengan Anak Tersebut Melayani Dengan Luar Biasa Sudah Sudah Saya Lihat Anak Ini Saya Begitu Sedih Dan Anak Itu Aduh Pak Tommy Saya Mau Berubah Begitulah Sudah Akhirnya Saya Harus Memanggil Orang Tua Karena Dari Sekolah Juga Menginformasikan Saya Panggil Orang Tua Ngajak Ngobrol Tapi Orang Tua Saya Berkata Boleh Nggak Sebelum Saya Sharing Please Kalian Jangan Shock Kalian Jangan Shock Tapi Mari Kita Gantengan Tangan Sama Sama Supaya Anak Ini Perlu Tuntun Anak Ini Perlu Dituntun Dan Memang Orang Tua Shock Tapi Saya Berkata Yaudah Nggak Apa-apa Ini Perjalanan Iman Dan Bukan Hanya Anak Ada Begitu Banyak Orang Kristian Bergumul Bahkan Ada Begitu Banyak Hamba Tuhan Yang Bergumul Dengan Isu Ini So Kadang Kala Saya Mendengar Ini Nggak Benar Ini Dosa Ini Dosa Saya Kadang Kala Pikir Ya Saudara Semakin Kebaktian Minggu Saudara Kayak Ditambah Beban Lagi Pulang Rasa Bersalah Berdosa Mau Berubah Tapi Juga Nggak Bisa Berubah Karena Berubah Itu Tidak Simple Ternyata Yang Tadi Saya Katakan Awal Kita Perlu Comprehensive Understanding Saudara Dalam Kesempatan Ini Saya Juga Memohon Maaf Kalau Kami Para Hamba Tuhan Lain Statement Statement Itu Statement Yang Benar Memang Tapi Saya Berharap Saudara Lihat Dengan Pikiran Yang Positif Itu Sebuah Dorongan Ketika Engkau Berhadapan Frustasi Dengan Hidupmu Maka Bagian Yang Pertama Blessing Yang Paling Penting Saudara Ingat Apapun Kelemahan Apapun Terpuruk Engkau Sudah Ada Di Dalam Dia Dan Punya Sebuah Jaminan Jadi Character Formation Kita Mencoba Punya Formasi Karakter Yang Benar Moral Yang Benar Dan Engkau Gagal Saya Cuma Mau Berkata Engkau Gagal Tapi Engkau Tidak Terbuang Engkau Gagal Tapi Engkau Tetap Adalah Anak Allah Dan Berharap Melalui Perjalanan Seri Pembinaan Spiritual Ini Kita Boleh Semakin Memahami Proses Apa Yang Mesti Kita Jalanin Selan Hal Yang Kedua Ini Berbicara Mengenai Kalau Saudara Punya Sebuah Konsep Union With Christ Maka Saudara Akan Punya Pandangan Mengenai Diri Yang Benar Karena Engkau Itu Punya The True Self In Christ Jadi Begini Secara Psikological Hidup Kita Itu Atau Diri Kita Itu Nilai Diri Kita Itu Berkaitan Dengan Sebuah Relasi Dan Relasi Paling Penting Itu Dengan Orang Tua Kalau Saudara Punya Relasi Yang Baik Dengan Orang Tua Kalau Anak Anak Sejak Kecil Mendapatkan Kasih Sayang Mendapatkan Keamanan Mendapatkan Cinta Kasih Maka Anak Ini Akan Growing Sebagai Anak Yang Sehat Punya Konsep Self Yang Baik Tapi Selain Orang Tua Juga Tergantung Peer Group Dia Lingkungan Dia Nah Cilakanya Adalah Begini Kerap Kali Orang Tua Lingkungan Baik Peer Group Maupun Dunia Ini Entah Dibully Dan Sebagainya Membuat Nilai Diri Kita Salah Konsep Diri Kita Salah Nah Secara Psikologi Mereka Berkata Begini Relational Self Itu Diri Yang Brelasi Itu Sudah Terlanjur Terbentuk Nah Kalau Saudara Punya Orang Yang Sangat Sayang Kepada Saudara Itu Bisa Saudara Merasa Hidup Itu Punya Semangat Saudara Kenapa Anak-anak Muda Bukan Hanya Anak Muda Kita Yang Sudah Agak Tua Juga Begini Kalau Diterima Oleh Seseorang Kalau Dicintai Oleh Seseorang Dikasihi Oleh Seseorang Kita Rasa Hidup Itu Sangat Meaningful Kenapa Ketika Nyanyi Ketika Main Musik Ketika Memimpin Kita Tahu Segala Kemulian Bagi Allah Tapi Kalau Turun Ada Orang Berkata Eh Lu Pimpin Pujian Bagus Lu Sangat Diberkati Eh Lu Pimpin Ini Bagus Ketika Kita Dengar Statement Itu Kita Merasa Hidup Membuat Adrenalin Tubuh Lebih Bergairah Kenapa Begitu Ini Relational Self Jadi Diri Kita Kalau Ada Sekeliling Yang Mendukung Kalimat Positif Membuat Hidup Kita Sehat Pesan Saya Bagi Suami Istri Khususnya Istri Hargai Suamimu Dengan Baik Suami Hargailah Dengan Istrimu Dengan Baik Jangan Hargai Orang Di Luar Rumah Ini Masalah Kalau Saudara Cuman Berkata Wah Istri Ini Keren Ya Saudara Nggak Lihat Istrimu Dan Menganggap Keren Nah Ini Bahaya Jadinya Saudara Berkata Wah Suami Berhasil Ya Saudara Nggak Lihat Suamimu Berhasil Itu Bahaya Begitu Karena Ini Relational Self Tetapi Ketika Bicara Union With Christ Relational Self Ini Lebih Daripada Itu Karena Kita Berbicara Mengenai Sebuah Relational Self Bukan Dari Pasangan Bukan Dari Orang Lain Tapi Dari Allah Sendiri Allah Berkata Aku Mengasihimu Allah Berkata Aku Berkenan Atas Engkau Allah Berkata Engkau Adalah Milikku Wah Ini Kalimat Yang Besar Allah Sendiri Yang Menghargai Gida Disini Kita Punya New Identity Kita Punya True Self In Christ Saudara Saya Kan Mengakhiri Bagian Yang Pertama Ini Bagian Yang Pertama Ini Bagian Yang Berbicara Mengenai Kristus Union With Christ Itu Yang Terpenting Oh Saudara Jujur Ketika Memikirkan Mengenai Session Seminar Christian Spirituality Saya Selalu Dari Minggu Minggu Lalu Saya Sudah Berpikir Saya Tidak Mau Sekedar Mengajar Menyampaikan Konsep Tapi Saya Pingin Kita Punya Waktu Berinteraksi Maksudnya Secara Personal Dengan Tuhan Saya Memikiran Spiritual Exercise Apa Yang Perlu Kita Lakukan Memang Saya Sadari Kita Sangat Terbatas Saudara Harus Di Rumah Tapi Saya Pingin Kita Mengakhiri Bagian Yang Pertama Ini Dengan Satu Spiritual Exercise Yang Saya Sebut Disitu Contemplating The Hymn Hymn Yang Saya Ambil Disini Adalah Christ In Christ Alone Kenapa In Christ Alone Karena Ini Berkaitan Union With Christ Kekuatan Di Dalam Kristus Nah Saya Sebut Itu Contemplating Contemplating The Hymn Jadi Gini Kata Contemplate Itu Dari Dua Kata Contemplate Template Ini Dari Akar Katanya Temple Temple Itu Ya Baik Allah Rumah Allah Kon Berarti Bersama Jadi Contemplation Maksudnya Saya Bersama Menikmati Hadirat Allah Itulah Koram Deo Sebenarnya Saya Bersama Menikmati Hadirat Allah Nah Saat Ini Saya Ingin Sudara Menikmati Sebuah Hymn Ini Hymn Contemporal Hymn Ini Berjudul In Christ Alone Dan Hymn Ini Dinaikan Oleh Shane Shane Ini Dua Orang Penyanyi Rohani Di Amerika Disitu Sudara Dan Pujaan Ini Akan Dinaikan Teks Teks Saya Akan Tampilkan Saya Juga Ada Teks Bahasa Indonesia Disitu Tapi Saya Cuma Copy Paste Dari Google Poin Saya Ingin Saat Ini Saudara Semua Tenang Dan Saudara Ambil Waktu Sedikit Tenang Saudara Tidak Perlu Kemana Mana Dan Konsentrasi Dengar Pujian Ini Saudara Lihat Teks Itu Dan Saudara Coba Ambil Waktu Untuk Berinteraksi Dengan Teks Pujian Itu Sambil Berharap Tuhan Beranukrah Berbicara Melalui Teks Pujian Ini Saudara Saya Ingin Kita Ambil Posisi Tubuh Yang Relax Teks Posisi Tubuh Yang Santai Dan Saudara Boleh Melihat Teks Pujian Ini Dan Sebentar Lagi Pujian Ini Akan Dinaikan Tapi Sebelumnya Saya Ingin Kita Tenang Sejenak Saya Ingin Berdoa Sejenak Untuk Spiritual Exercise Yang Kita Lakukan Ini Tuhan Hamba Sungguh Tahu Ada Begitu Banyak Keterbatasan Ketika Kami Sesaat Lagi Tenang Di Hadapan Tuhan Tapi Hamba Juga Percaya Roh Kudus Adalah Roh Yang Bekerja Dengan Luar Biasa Dengan Leluasa Dan Tidak Ada Hambatan Yang Bisa Menghambat Kerja Roh Kudus Karena Itu Hamba Sungguh Memohon Beberapa Menit Kedepan Ketika Pujian In Christ Alone Akan Kami Dengar Teks Pujian Ini Kami Akan Baca Hamba Berdoa Saat Ini Engkau Tenangkan Hati Ketika Kami Ada Di Rumah Engkau Tenangkan Kami Sedang Bersama Tuhan Dibait Allah Kami Akan Contemplate Daripada Pujian Ini Dan Hamba Berdoa Berbicara Berbicara Dengarlah Doa Kami Berkati Menit Menit Kedepan Hanya Dalam Nama Tuhan Yesus Yang Berdoa Amin Setelah Musik Akan Dinaikan Dan Pujian Ini Boleh Dikasih Full Screen Saja Dinaikan In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What hides alone, what depths of peace. When fears are still, when strivings cease, I confirm my all in all. Here in the love of Christ, I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless pain. This gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the death of Christ, I live. There in the ground, His body lay, light full by darkness day. Then burst He fall in glorious pain. Up from the grave, He rose again. As He stands in victory. Since curse is lost, His grip won't be. For I am His, and He is mine. Armed with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath. Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man, could ever pluck me from His head. Till He returns, or calls me home. Here in the power of Christ, I stand. In the power of Christ. Yes! Next cry to Puji-pujian Setelah pagi tadi sih sebenarnya dalam persiapan ketika Lagu ini baru saya ingat tadi pagi lagi Ada beberapa pilihan yang muncul Dan setelah ketika tadi pagi saya bangun kembali mempersiapkan Dan lagu ini kemudian muncul Dan kembali saya naikkan Lebih tepatnya bukan saya naikkan Saya ikutlah begitu ya Pujian ini, menaikkan pujian ini Sudara Ada kalimat-kalimat yang saya tuh sampai ngerasa Iya Tuhan, saya tuh akan stand Saya tuh akan, I will stand, I will live Hanya di dalam engkau Hanya di dalam engkau Ya dan aku ini adalah milikmu Tuhan Dan engkau adalah milikku Dan kalau aku adalah milikmu Engkau adalah milikku Kalau kemudian Tuhan ada disini Sudara maka Butuh apa lagi Butuh apa lagi Sudara Saya berharap Mungkin selesai sesi ini Sudara bisa punya waktu tenang juga berinteraksi dengan pujian ini Dan Apalagi dalam masa-masa ketika COVID-19 seperti ini Ketika kita hidup itu Rasanya gelap Sudara dan saya harus ingat kita punya Tuhan yang hidup Dan Tuhan lah menjadi fondasi kita Oke sudah itu berbicara mengenai union with Christ Kita akan kemudian lanjutin Dan saya berharap saya bisa lebih speed up Boleh saya minta tolong handphone saya supaya bisa lihat jam Ini terlalu kecil Thank you Oke Sudara saya akan coba Lebih cepat Di dalam pembahasan selanjutnya Dan Sebenarnya ini bagian kelanjutan Daripada union Union with Christ Nah sudara Bagian yang kedua adalah Bicara menjadi Communion with Christ Jadi prinsip pertama Daripada spiritualitas Itulah union with Christ Itu menjadi fondasi Dan itu menjadi tujuan Daripada perjalanan rohani kita Bagian yang kedua adalah Komunian Nah sudara Menarik sekali Ketika bicara dengan komunian Komunian itu berbeda dengan union Jadi Kalau union itu berbicara mengenai sesuatu yang permanen Bicara mengenai sesuatu yang dikerjakan oleh Allah secara total di dalam hidup kita Maka Komunian ini berbicara mengenai Bagaimana kita kemudian memaintain relasi kita dengan Allah Bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah Sudara dan John Owen Dia berbicara mengenai Active Komunian Jadi Komunian Maksudnya itu adalah begini Kita mendapat Allah memberikan anugerah kepada kita Allah memberikan kasihnya Allah memberikan cintanya Kita menerima itu Dan Kita harus meresponinya Jadi Kalau union tadi Satu arah Allah yang jalanin Allah yang berikan That's it selesai Maka Komunian ini berbicara mengenai kita berinteraksi dengan Allah Jadi Komunian bicara mengenai Saya sudah dapat anugerah itu Dan Saya kemudian berhubungan dengan dia Sudara Saya boleh ibaratkan union dan komunian ini adalah Persis seperti relasi suami istri Jadi Ketika kita diberkati di gereja pada hari pernikahan Maka proses union itu terjadi Kita disatukan Kita disatukan Jadi Pendeta menegukan suami dan istri Dan pendeta mendeklir Berkata Hari ini kalian berdua disatukan Dan resmi menjadi suami istri Nah ketika momen hari H itu Itu adalah hari yang namanya hari union Kita resmi menjadi anak Allah Tapi after itu Perjalanan selanjutnya Sebenarnya perjalanan yang Membutuhkan sebuah komunion Sebuah hubungan yang berrelasi Sebuah interaksi Sebuah kedekatan Sebuah mutual relationship Sebuah relasi yang saling berhubungan Jadi kita mengalami hadirat Allah Kita berhubungan dengan Allah Allah dengan kita Nah ini terjadi sebuah relasi Nah dalam pernikahan juga begitu kan Ketika kita Berkeluarga Pernikahan itu bukan hanya masalah kita diberkati Tapi after itu Setelah itu Bagaimana kita menjalani kehidupan pernikahan kita Saudara Sayangnya memang setelah orang menikah itu Ada masa-masa yang Disebut dengan apa Saudara ingat Ini ada satu rekan yang baru menikah disini Satu rekan Mereka yang menikah itu Awal-awal menikah Saudara maka Kita menyebut dengan istilah Honeymoon Kita bisa menikmati dengan istri kita Kita mungkin ambil cuti Dua minggu Seminggu Kita pergi jalan-jalan Waduh kayaknya hidup itu menyenangkan sekali Begitu Hidup itu asik benar Begitu Tetapi after honeymoon Kita sudah berhadapan dengan moon yang gak honey lagi Begitu Kita berhadapan moon yang sudah gak honey lagi Kita sudah berhadapan dengan istri yang sesungguhnya Suami yang sesungguhnya Saudara dan Sebenarnya ini menjadi dinamika keluarga disitu Nah sayangnya kita kerap kali tidak terlatih Membangun sebuah relasi yang baik Sebuah hubungan yang baik Kita tidak terbiasa Dan selain itu juga mungkin kita jadi sangat sibuk Kita sibuk dengan aktiviti Kita pulang rumah sudah capek Dan kita tidak bisa punya relasi yang baik Hubungan suami istri Nah padahal Untuk sebuah celebration Pernikahan Kita keluarin uang begitu banyak Energi yang begitu banyak Lalu untuk honeymoon Satu dua minggu kita punya energi yang banyak Setelah itu sekian puluh tahun Kita rasanya hanya capek Dalam relasi keluarga Dan saya khawatir Itu juga yang terjadi dengan kita Dengan Allah Dengan Kristus Masa bertobat Oh luar biasa Kita cinta Tuhan luar biasa Tapi setelah masa kita mulai pelayanan Kita capek Kita letih Komunian itu tidak terjadi Padahal Komunian itu Penting Komunian itu penting Nah saudara John Owen Dia menulis satu buku yang Luar biasa Luar biasa sekali Bicara menulis Allah Bapak Dia berkata kita Komunian di dalam Kasih Allah Ketika bicara Menulis Allah Anak Kita komunian dalam Anugrah Keselamatan Adanya buah roh Hidup baru Kita menikmati Persekutuan di situ Komunian dengan spirit Dengan roh kudus Adalah kita mendapatkan Sebuah consolation Sebuah kekuatan Sebuah penghiburan Roh kudus adalah Allah penghibur Kita menikmati Kekuatan dari Tuhan Itu adalah sebuah Komunian yang kita jalan Saudara saya ingin Fokus kepada bagian Yang pertama saja Saudara boleh baca Buku ini Ini buku yang baik Saya ingin fokus Bicara Comunian of love With the father Tadi saya katakan Konsep daripada John Owen Yaitu Sebuah Mutual relationship Relasi yang Saling berhubungan Karena itu Komunian Jadi Ketika bicara Comunian of love Maksudnya adalah Ketika kita berhubungan Dengan Allah Semakin kita Merasa kita Dicintai oleh Allah Semakin kita Merasa mengalami Allah adalah Allah yang baik Semakin kita Bisa melihat Peka dengan mata Waduh hari ini Tuhan tuh sayang saya Tuhan Pagi-pagi aja Udah begini Eh Tuhan udah ingatin Saya begini Eh Tuhan ada kasih begini Eh Tuhan tegur saya begini Jadi Kalau mata rohani Saudara bisa melihat Allah yang begitu Baik Allah yang mengasihi saya Dan kita Mengalami cinta Tuhan Yang luar biasa Kita mengalami Kasih Allah Yang luar biasa Dan itu menjadi Hal yang Mengisi hidup kita Dengan banyak Kita mengalami Dengan banyak Maka John On Berkata Mujur Relationship Akan membuat apa Hidup saya Dengan sendirinya Nanti Ya Hidup saya Dengan sendirinya Saya juga akan Lebih penuh kasih Terhadap Allah Dan terhadap Sesama Ya Jadi begini Makanya Ada kalimat pujian Yang Hitung berkat Tuhan Satu persatu Ya Itu penting sekali Sebenarnya Karena hidup kita Harus dipenuhi Dengan kasih Allah Kasih Allah Yang banyak Saudara Ketika Kali ini Kita boleh memulai Sesi Christian Spirituality Saudara Ketika tadi saya duduk Bu Tintin tadi Pimpin pujian Saudara Saya itu Hati saya itu Penuh dengan Sangat suka cita Luar biasa Suka cita Luar biasa Karena Saya itu Cuma merasa Kasih Tuhan itu Terlalu banyak Dan Kasih Tuhan Yang terlalu banyak Itulah Yang kemudian membuat Saya juga Pengen membagikan Kasih Tuhan itu Saudara Kesempatan saya Study Beberapa waktu lalu Wah Bagi saya itu Sebuah privilege Yang luar biasa Saudara Saya melayani Sudah Dua puluhan tahun Dan Saya itu Tidak punya Cuti Sabatikal Pure Saya gak ngurusin Gereja Saya bisa Belajar Berinteraksi Dengan kebenaran Firman Tuhan Saudara Dua tahun lebih Itu anugerah Tuhan Yang luar biasa Dan Saya mendapat bonus Ketika disana Karena saya Ya paling ada orang Undang kotbal Saya bukan gembala Di salah satu gereja Saya hanya student Saya punya bonus Bisa punya Masa-masa yang Sangat Sangat Berbobot Dengan istri Anak saya Waduh Saya rasa Itu anugerah Tuhan Luar biasa Bisa punya waktu Ngobrol Dengan istri Barang dengan anak Anak saya Dalam masa-masa Teenager Seperti itu Masa remaja Wah Itu luar biasa Benar Luar biasa Benar Ya Tapi potensi Ketegangan Juga ada Seperti Saudara Ketika masa-masa PSBB Begini Di rumah terus Frustasi juga kan Kadang ribut juga Tetapi Overall harus saya katakan Delapan puluhan persen itu Sebuah suka cita 90 persen itu suka cita Ada ribut-ribut dikit Oke lah Itu menjadi hidup itu Lebih-lebih Lebih dinamis lah Begitu ya Ketika ada ribut Kita bersyukur Untuk anugerah Tuhan Kebaikan yang lancar Tapi jangan sebaliknya Kalau ribut Saudara 80-90 persen Cuma 10 persen Bisa damai sejahtera Di bumi Dan di rumah saudara Cilaka jadinya Begitu Tetapi Saudara ketika saya Menikmati masa-masa Saya cuma pikir Aduh Tuhan Engkau baik Dan Saya punya dosen yang baik Punya teman-teman yang luar biasa Ya ada gereja Saya bisa join disitu Dan Saudara kebaikan-kebaikan Tuhan itu Membuat apa kemudian Membuat akhirnya Saya juga menyadari Tuhan tuh ingatin Tommy Lu sudah alami cinta Tuhan yang banyak Seperti apa cinta Tuhan itu Kamu ekspresikan Dan pertanyaan selanjutnya adalah Kepada siapa saat ini Cinta Tuhan itu harus Engkau ekspresikan Disitulah saya menemukan jawaban At least dua tahun lalu Fokus cinta Tuhan Saya harus ekspresikan dengan Total disitu adalah Istri dan anak saya Karena saya punya waktu bersama dengan mereka Sekarang dimensi hidup agak berbeda lagi Tetapi Poinnya saya mau berkata begini Kalau kita semakin mengalami cinta Tuhan Nah ini yang berkaitan dengan hidup berkelimpahan Ketika kita dipenuhi cinta Tuhan Cinta Tuhan Cinta Tuhan Itu tuh akan meluap Itu tuh akan meluap Saya pernah Meminta satu seorang anak muda yang Saya lihat anak muda ini ya Cewek ya Saya dengar dia sharing itu Saya kaget banget Dia Kasih satu foto Pak Tommy lihat nih Saya post it ya Things to do Things to do Things to do Things to do Saya mau buat ini Buat ini Lakukan ini Setiap hari dia buat Visi hidupnya luar biar Saya lihat nih anak muda Gila bener nih Anak hewat bener Kalau saya visinya dulu Main ini Main ini Main itu Kalau dia visinya Baca buku ini Lakukan ini Lakukan itu Wah ini Keren bener Begitu Tapi Selalu ngobrol-ngobrol Saya cuma berkata begini Oke Baik Mulai besok Saya ingin minta kamu Pakai post it yang sama Bukan lagi Things to do Tapi kamu harus tulis Things to praise Apa yang kamu bersyukur Untuk hari ini Sudara dan Akhirnya dia lakukan Dia lakukan Saya katakan Apa saja lu tulisin Pak Saya bersyukur benar Di gereja saya itu Banyak orang tua Begitu ya Saya bisa ngomong Dengan opa Oma Ngeliat mereka Ih seneng juga sih pak Begitu loh jadinya Lalu Pak saya juga bersyukur Bisa selesai Persekutuan pemuda mereka Karena pemuda sangat kecil Gereja kecil Saya bisa keluar Lalu kemudian bisa hang out Minum boba bareng Begitu loh Anak muda kan teman keluar Minum boba Sekarang agak beda lah Begitu jadinya Wah seneng banget Begitu Pak saya seneng Kami juga kadang bisa main board game Dan sebagainya Setelah ketika dia tulis Dia tulis itu Jiwanya tuh akan beda Dengan kalau dia tulis Things to do Things to do Kalau dia things to do Hanya dia tulis Jiwanya kan terdrive Untuk achievement Orientation Orientasinya mencapai ini Mencapai ini Mencapai ini Mencapai ini Mencapai ini Wah dulu hidup Gagak capek Ya begitu loh Tapi ketika dia hidup Bersyukur untuk ini Bersyukur untuk bersyukur Bersyukur untuk bersyukur 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 Hidupnya tuh akan Lebih kaya Dengan anugerah Tuhan Dan ketika dia kaya Dengan anugerah Tuhan Dia akan melakukan Achievement dia Dengan benar Dan dia menjadi berkat Bagi orang skill Nah communion of love Adalah sebuah Communion dimana Kita mengalami Cinta Tuhan Yang luar biasa Dan dengan sendirinya Cinta itu Akan meluap Dalam hidup kita Seperti hidup yang berkelimpahan Gelas yang berkelimpahan Itu meluap Dan kita membagikan Pada orang lain Setelah tadi Ketika memikirkan Things to do itu Saya berpikir Itu boleh menjadi Spiritual exercise Setelah boleh pulang Ke rumah Ya ada yang pulang Ada yang udah di rumah Sih begitu Setelah boleh di rumah Tapi jangan sekarang Sekarang jadi temptation Setelah session selesai Setelah cara selesai Setelah boleh mau buka Shopping online Apalah Begitu Setelah order Post it Ya Mau order yang lain Terserah Begitu Tambahan Setelah order Post it Mulai besok Sudara tulis Sudara tempelin 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 Atau kalau sudara punya 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 apa namanya Punya jurnal Tulis Hari ini saya bersyukur Ini bersyukur Ini bersyukur Ini bersyukur Sudara coba Sudara lakukan ini Sudara lakukan Rutin Tulis itu Hal-hal yang kecil Aduh saya lihat Anak saya itu senyum Saya lihat anak saya itu merangkul saya Aduh seneng benar Saya lihat Istri saya masak Aduh Kali ini kok bisa enak Luar biasa Begitu loh jadinya Saya lihat suami saya makan rakus Benar hari ini Puji Tuhan Begitu loh jadinya Saya lihat Jadi Mata yang bisa lihat bersyukur Sudara catat disitu Itu akan membuat hidup sudara akan berbeda Dan kalau sudara lakukan ini Satu bulan Sudara rutin lakukan Sudara percaya hidupmu akan berbeda Itu artinya Communion of love with the father Ya Communion of love with the father Sudara bagian yang lain Sudara boleh melihat dalam buku Daripada John Owen tersebut Nah sudara Kalau kemudian kita melihat Di dalam konteks seperti ini Sudara maka Kita melihat bahwa Prinsip daripada spiritual life itu Prinsip union dengan Comunion Jadi Union itu penting Sebagai sebuah fondasi Daripada perjalanan spiritual kita Dan sebuah goal Tujuan Daripada perjalanan spiritual kita Itu union Nah kalau Communion Itu menjadi penting Karena ini menjadi Dinamika perjalanan kita Dan dinamika perjalanan kita Ini adalah dalam dinamika Berelasi Dengan Allah Tritunggal Nah ketika dinamika Berelasi dengan Allah Tritunggal ini Kita amatin Sudara maka Disitulah hidup kita Perjalanan spirituality kita itu Akan menjadi perjalanan yang kaya Nah sudara Harus saya ingatkan Bicara mengenai Komunion Yang tadi saya gambarkan Seperti pernikahan Seperti itu Maka Komunion Hanya bisa terjadi Kalau kita punya Waktu untuk bisa Ngobrol Sudara Sudara kenapa Katakanlah Saat dulu itu penting Karena itu Kesempatan kita bisa Ngobrol Dengan Tuhan Kita bisa mendengar Isi hati Tuhan Ya dan Sudara Saat dulu itu Juga beragam Dimensinya Atau Sudara dengan Keluarga Ketika ada Kayak Table talk Ya Ngobrol Berkaitan dengan Hal-hal rohani Nah itu juga menjadi Sebuah Komunion With God Ketika kita Kemudian Berelasi Dengan Allah Dengan sesama kita Keintiman itu Kemudian kita punya Sudara itu Menjadi bagian Yang akan Membuat Membuat Hidup rohani kita Lebih baik Sudara Beberapa bulan lalu Ketika saya Balik dari US Sudara saya Masih mengalami Yang namanya Jet lag Ya Saya jam Sibilanan Udah tidur Lalu Mengakibatkan Saya sekitar Setengah Tiga Saya bangun Wah Dan bagi saya itu Prime time Saya bersyukur Tuhan Mengizinkan Seperti itu Nah Tapi sekarang Kan saya itu Sudah Aktif itu Sudah mulai rutin Sudah kagak jet lag lagi Sekarang jam tidur Malam kami Sekitar jam 12-an sih Paling cepat Jam 12-an Jam 1 Tapi bersyukur Tapi bersyukur Karena sebelumnya Jam 10-12-an Biasanya Anak saya Sudah berkata Jam 10 Kita harus semua Ke kamar Kita ngobrol Ngobrol Kita sharing Ngobrol Kadang-kadang main game Jam 10-12-an Kami ngobrol Lalu tidur Dan otomatis Saya gak bisa Bangun lagi Setengah tiga Kalau saya bangun Jam 2-3 lagi Saya bisa fun-fun Menjadinya begitu Karena Nah by the way Sudah Keintiman dengan Tuhan Juga berarti Sebuah tubuh yang sehat Sudah tidur itu Bukan dosa ya Tidur bukan dosa Sudah Saya pernah ikut satu Diminta ikut satu Spiritual Retreat Lalu Kalau kita ikut Retreat kan selalu tanya Schedule kan Bangun jam berapa Besok pagi Masa atau du Nah retreat itu Bangun Suka-suka Jadi terserah Sudah retreat Gini kan asik Saya berharap nanti Kita ngadain retreat satu kali Bangun suka-suka Begitu Sudah gak apa-apa Kita tidur Bangun jam 9 Bangun jam 10 Gitu Gak apa-apa Karena tubuh kita perlu Itu artinya tubuh kita perlu Nah Tapi setelah itu Baru kemudian kita interaksi Dengan Tuhan Tapi intinya tubuh itu perlu Nah Sudah karena saya Sekarang udah lumayan sibuk Saya gak mungkin bangun jam 2-3 Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Setelah tetapi Saya sadar satu hal Saya tuh prime timenya itu adalah pagi Ada orang prime timenya malam Ya Semua orang udah tidur Saya bisa lebih seneng Atau mungkin siang Nah kalau saya prime timenya pagi Sehingga meskipun Saya gak bangun jam 2-3 Saya agak memaksa diri Dalam tanda petik Memaksa dalam tanda petik Gak paksa-paksa amat Ya Karena kalau paksa amat Saya jadi ahli taurat Ya Jadi Saya memaksa diri At least Paling lambat Jam 5 Saya udah mesti bangun Paling lambat Ya Karena itu prime time Ya Saya bisa 2 jam kemudian Sampai pagi bisa 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 Berinteraksi Dengan firman Tuhan Bisa berdoa Bisa kadangkala dengar Kayak tadi pagi Pujian rohani Yang menyegarkan saya Begitu Nah saya tuh Mengketatkan diri Karena saya butuh komunian Jam 5 at least Tapi kalau saya lagi capek Bener Jam 5 bisa balbas Jam 5 udah bangun Tapi badan tuh Mesti kayaknya capek Bener Tuhan Kali ini lewatan dikit lah Kalau begitu Dan gak apa-apa Jangan Sudara rasa Aduh kayaknya Guilty feeling Bener Karena kita yang penting Keintiman dengan Tuhan Kita bukan ahli taurat Tapi jangan karena Bukan ahli taurat Kita gak usah bangun-bangun Nah itu juga gak bener Itu bukan Jadi ahli taurat Sudara jadi Ahli excuse Sejadinya Setiap hari excuse Meluluk Cari alasan Meluluk Jadi gini Saya tuh tetap punya Kerinduan Nah kerinduan Itu komunian Itu harus ada Kalau gak ada Relasi itu akan Bablas Relasi itu akan bablas Salah satu tantangan Saya saat ini Dengan aktiviti pelayanan Adalah communion Communion with family Tadi saya katakan kan Waktu dua tahun lalu Saya gak pelayanan Urusan saya dengan istri anak Itu aduh Prime time bener Nah sekarang kan gak bisa Saya mesti persiapan ini Mesti ini Mesti itu Mesti ini Nah waktunya lebih dikit Tetapi ini challenging saya Communion with family Dengan istri dan anak Juga harus ada Ya saya bersyukur Jam 10 sampai jam 12 Tadi kita masih punya Waktu yang 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 cukup banyak Kita bisa-bisa bareng Begitulah jadinya Ya tapi bareng aja Itu oke Itu komunian Nah kita dengan Tuhan Pun perlu seperti itu Dengan Tuhan Perlu seperti itu Nah saudara Kalau kemudian kita lihat Komunian itu Dengan union Itu sangat Berrelasi Dan Komunian without union Is impossible Karena komunian itu Sebenarnya akan Menekankan Mementingkan Membuat union itu Bagian yang kedua Union itu Menjadi semakin deeper Kita semakin Menyatu dengan Tuhan Kalau komunian itu Kemudian semakin meningkat Komunian itu Semakin terjadi Kalau komuniannya itu Semakin ada Kita lebih dekat Kalau saya sama istri Sama Kalau kita punya Waktu yang banyak Bisa komunikasi Kita bisa lebih dekat Lebih dekat Tapi kalau kita semua sibuk Dan jalan sendiri-sendiri Kita gak bisa dekat Sama Saya dengan anak Begitu Kalau semakin komunian Punya waktu yang banyak Kita akan semakin close Kita akan semakin union Saudara kadang-kadang Orang itu berkata Aduh ini anak remaja Tambah pusing Ngomong gak mau dengar Atau dia Hanya mau cerita Sendiri-sendiri Gak bisa curhat Dan sebagainya Saudara Jawabannya sederhana Itu terjadi Karena saudara Tidak punya komunian Kalau saudara punya komunian Dengan anak yang close Maka saudara akan dekat Sama dengan Tuhan Juga begini Union dan komunian Itu akan menjadi bagian Yang berrelasi Nah saudara Dua prinsip Daripada spiritual life Union dan komunian Itu menjadi bagian awal Daripada seluruh Rangkaian Daripada seminar Berkaitan Christian spirituality ini Dan saya sangat berharap Saudara boleh masuk Dalam sebuah Sebuah perjalanan rohani Punya picture Yang lebih baik Saudara sebenarnya Saya ada menyiapkan Beberapa spiritual exercise Dan kita Rasanya tidak bisa Melakukan saat ini Karena nanti Kita juga akan masuk Dalam bagian tanya jawab Tapi saya mencatat Beberapa hal Karena saya ingin Kalau saudara Bisa punya Bisa melakukan itu Sangat baik Jadi yang pertama Yang saya sebut sebagai Spiritual exercise Berkaitan dengan icon Jadi kalau saudara Perhatikan disitu Itu ada icon Daripada Trinity Dari Andre Ruben Kalau saudara Perhatikan di dalam icon tersebut Saudara maka Itu ada Tiga 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 malaikat disitu Nah tiga malaikat disitu Adalah tiga yang Sebenarnya bicara Mengenai Bicara mengenai relasi Daripada Itu ada alat ritunggal disitu Tiga itu bicara Alat ritunggal Dan saudara perhatikan Sengaja dibuat lukisan itu Seperti Ada ruang Yang tengah disitu Kita diundang masuk Untuk join bersama Jadi ini gambar ini Icon ini Maksudnya adalah Alat ritunggal itu Mengundang kita Untuk menikmati Persekutuan Bersama dengan dia Jadi itu kayak Tengah itu di open Supaya kita bisa masuk Bisa menikmati Komunian dengan dia Ketika tadi misalnya Bicara Komunian Dengan Allah Bapak Di dalam kasih Saudara maka Tuhan itu sebenarnya Sedang mengundang kita Untuk join bersama Kalau saudara cukup senang Dengan Dengan lukisan Saudara boleh Searching arti Daripada lukisan tersebut Dari lukisan ini Dan kemudian Saudara Saudara boleh Mendalami artinya Dan saudara bisa tenang Untuk berinteraksi Dengan lukisan tersebut Seperti apa sih Saudara duduk semeja Dengan 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 Tuhan Dengan Allah Territunggal Apa pengalaman tersebut Saya pernah pakai lukisan ini Dalam satu Private retret Yang saya lakukan Saya kasih ke seorang teman juga Dan Soalnya karena saya Saya bersyukur pada Tuhan Punya background family Yang Yang meskipun Papa saya meninggal Saya usia 2-3 tahun Tapi saya punya family Yang sangat happy Dan Membayangkan Allah teritunggal itu Seperti membayang Kumpul makan keluarga Ngobrol keluarga Wah itu satu-satu joy Dan melihat Kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan kasih Saya sempat Memakai icon ini Dan berinteraksi Memahami artinya Dan Oh itu sangat kaya sekali Ya tapi ini karena Private retret Ya mesti tenang dulu Kalau kita sibuk Memang cukup sulit Hal yang kedua Memang saya suggest Disitu adalah juga Dalam melaksanakan Perjamuan kudus Itu adalah Perjamuan kudus adalah Kesempatan kita Union and communion With God Karena ketika Roti dan anggur Kita makan Seperti simbol Tubuh dan darah krisis Menyatu dengan tubuh kita Nah sehingga disitu Kita juga harus Mengundang Tuhan Seperti Tuhan Menyatu dengan diri saya Saya ingin mengalami Cinta Tuhan Mengalami anugerah Tuhan Mengalami Consolation dari Tuhan Penghiburan Kekuatan dari Tuhan tersebut Saudara bagi saudara Yang di gereja Kita biasanya Awal Awal bulan Kita mengadakan Perjamuan kudus Saudara coba Perjamuan kudus Kali akan datang Saudara Sungguh siapkan Waktu dengan baik Untuk Tuhan Saya ingin mengundang Tuhan bersama dengan saya Membuka pintu hati saya Supaya Saya betul-betul mengalami Cinta Tuhan itu Mengalami anugerah Tuhan itu Saudara dan Selain itu Tadi saya katakan Union Kementerian itu Berkaitan dengan Kehidupan pernikahan Saudara boleh mengamati Dinamika hubungan Suami istri Dan saudara coba pikirkan Dinamika suami istri itu Seperti apa sih Dinamika suami istri itu Dengan dinamika Hubungan saudara dengan Tuhan Kalau saudara punya Dinamika hubungan yang baik Puji Tuhan Tapi Saudara sangat mungkin Punya dinamika hubungan Suami istri yang jelek Sebenarnya Berantem dan sebagainya Sederhana saja Kalau saudara punya Dinamika hubungan yang berantem Apakah ada diantara kita Yang happy dengan semuanya itu Saya rasa gak akan ada Mengapa kita menikah Kita ingin punya hubungan yang indah Punya keluarga yang baik Keluarga yang punya relasi yang baik Yang bahagia Dan relasi itu hanya Menggambarkan relasi dengan Tuhan Ketika engkau mengharapkan Istri lebih mengasih Atau suami lebih mengasih Istri lebih punya waktu Suami lebih punya waktu Harapan-harapan itu Coba engkau kaitkan dengan Relasimu dengan Tuhan Ketika engkau protes Dengan suamimu Atau istrimu Coba Pikirkan Tuhan juga protes Sama saya Enggak ya Jadi jangan cuman Menuntut suami istrimu Tapi engkau Tidak mencoba melihat Apa yang Tuhan mau Jadi Intinya adalah Dalam relasi Suami istri Setelah Coba melihat Menempatkan itu Menempatkan itu Dalam relasi dengan Tuhan Dan spiritual exercise Yang terakhir Ini adalah Ini kita gak mungkin Lakukan Kecuali Karena ini Butuh sebuah tempat Butuh sebuah Sebuah sarana Kalau saudara Ikut Pergi ke tempat Retret Kalau ada sarana Ini luar biasa Tetapi ini memang Jarang ada Beberapa retret katolik Beberapa biara katolik Itu punya tempat yang ini Ini namanya adalah Labyrinth prayer Jadi Saya ingin Jelasin Dinamika Labyrinth prayer Karena Saya ngalamin Saya jalanin Labyrinth prayer ini Dan saya Baca Backgroundnya Tapi ketika jalanin Saya tuh dapati Dimensi union And communion Yang menarik Jadi begini Menurut saya Gambaran union Communion Yang benar Itu bukan gambar Seperti grafik Yang naik turun Seperti fluktuatif Saham Tapi gambar union Yang benar Dan communion Ini adalah gambar Daripada Labyrinth prayer Jadi gini Labyrinth prayer Itu kan kita Kayak masuk jalan Kita keliling Nah tapi kelilingnya itu Jadi gini Keliling bukan masuk Dari lingkaran luar Kedalam 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 Sampai ke ujung Jadi bukan circle Kalau circle itu Dari lingkaran gede Lebih ke dalam Lebih ke dalam Lebih ke dalam Lebih ke dalam Sampai ke ujung Itu circle Nah kalau saudara Menjalani Labyrinth prayer Ketika saudara Masuk Saudara masuk Bisa langsung Diarahkan Kelingkaran kedua Lapisan kedua Yang dari dalam Lalu saudara Bisa jalan ketiga Eh jalan ketiga Lalu kayaknya Saudara bisa Jadi ini Bukan jalan sesuka Saudara Tapi dia punya Desainnya sendiri Jadi desainnya begitu Saudara masuk Seperti sudah ke Sorry bukan kedua Mungkin ketiga langsung Lingkaran ketiga yang dalam Lalu keempat yang dalam Ketika saudara jalan Eh itu dibawa keluar lagi Ke lingkaran dua yang luar Lalu lingkaran satu lagi Tapi ketika saudara jalan terus Lingkaran satu masuk lagi Ke lingkaran yang Tadi udah keberapa tadi Satu dua tiga empat Lingkaran yang kelima yang dalam Lingkaran keenam Lalu sampai tengahnya Kalau dia sampai lingkaran itu tujuh Jadi maksud saya begini Labyrinth prayer membantu Ketika kita sekali sudah Di jalan lingkaran Maka kita sudah Di dalam kristus Di dalam lingkaran Union with Christ Tapi ketika kita jalan Jalan itu tidak berarti Kita dari dalam Oh dari luar Masuk ke dalam lingkaran Kedalam Jadi kayak dari lingkaran Ini ke satu Kita ke dua Ketiga Ke empat Kelima Ke enam Ketujuh Gak seperti itu perjalanan Kita bisa udah jalan Masuk ke tiga Ke empat Lalu jalan itu kayaknya Jauh lagi gitu loh Menjauh dari pusat Ke nomor dua lagi Tapi gak apa-apa Meskipun nomor dua Tetap kita in Christ Yang penting jalan terus Jalan terus Jalan terus Karena Kalau saudara jalan terus Saudara akan sampai Tetap kembali ke ujung Bukan ke ujung sorry Ketengah Ke pusat lingkaran Saudara ketika saya melakukan Labyrinth prayer Saya melakukan Jadi kesadaran ini Baru kesadaran ketika Saya lakukan yang kedua Atau ketiga Sambil jalan Sambil Pertama kali Ketika saya jalan Ini kan muter Saya sadar Tuhan Hidup tuh kayaknya Kayak begini nih Punya muter doang Gitu loh Ya Kayaknya seperti Seperti pengkotbah berkata Tidak ada yang baru Kita hanya mengulang Oh tapi saya diingatin Tuhan Tommy Hidup kayak mengulang Tapi lu sedang tertuju Kepada aku Jadi seperti makan Minum Kerja Pelayanan Kotbah lagi Besuk lagi Begini Ulang Tapi kamu gak ngulang Karena ngulang itu adalah Ngulang yang semakin Menuju kepada saya Itu pertama yang saya dapat Labyrinth prayer Hidup seperti mengulang Tapi gak mengulang Ini sebuah putaran Sedang menuju Kepada Kristus Yang kedua tadi Yang saya sharekan Ketika ulang Saya kaget Loh Tuhan kenapa ulang Dia udah ke dalam Kok sekarang saya dibawa lagi keluar Menjauh gitu loh Lalu saya sadar Iya ya Hidup dengan Tuhan tuh Ada masa kita rasanya begitu dekat Tapi ada masa tuh Kita kayaknya jauh benar Tapi jangan menyerah Tetap jalan Tetap terarah pada Tuhan Karena Saya kaget Akhirnya jalan itu Eh Kembali ke lebih dekat lagi Lebih dekat lagi Jadi mungkin Kondisi COVID-19 ini Membuat Saudara kayaknya capek Rohani Saudara agak jauh Tapi jalan tetap Ikut seperti seminar Spirituality ini Ikut beberapa kegiatan rohani Supaya apa Saudara tetap jalan Jalan Dan nanti ketika Lewatin masa ini Saudara kaget Ih Saya ternyata lebih close Lebih dekat dengan Tuhan Lingkarannya tuh Lebih ke pusat lagi Lebih ke pusat lagi Saudara dan Itulah perjalanan iman Itulah perjalanan rohani Saudara kalau saudara Punya kesempatan Melakukan Labyrinth Prayer Itu hal yang Yang indah Secara Secara perjalanan rohani Dan saya dapat Banyak berkat Dari Labyrinth Prayer Tersebut Oke Saudara Saya akan selesai disini Karena setahu saya itu File terakhir Benar sekali Alkitab berkata Kristus justru Berinkarnasi Dia merendahkan diri Menjadi sama Seperti manusia Nah Dan kalau Memang kita Masih bayi rohani Bayi rohani itu Seperti kita Terlalu Jadi gini Bayi rohani itu Punya aspeknya yang banyak Punya aspek yang banyak Jadi berkaitan Katakanlah berkaitan Dengan emosi Karakter kita Yang sangat emosional Tingkat kesabaran Yang sangat kurang Kemarahan Kebencian Yang menjadi dominasi Begitu luar biasa Dan segala Kenikmatan Dosa Yang kita Sengaja Menikmati Dengan Dengan Begitu amat Sangatnya Nah ini Tanda-tanda Kita ini Masih bayi rohani Kita itu Belum mempunyai Sebuah proses Pertumbuhan yang baik Tapi semakin Dia bertumbuh Semakin dia menjadi Dewasa Maka Dia itu akan Ya itu betul Seperti serupa Kristus Setelah Kalau kembali Lihat ke Kristus Kristus Dalam Masa-masa Ketika disalib Ketika dia Ditampar Ketika dia Difitnah Dia itu hanya Menyukakan Hati Allah Bahkan di atas Kayu salib Dia berkata Ya Bapak Ampunilah mereka Sebab mereka Tidak tahu Apa yang mereka Perbuat Jadi disitulah Kita lihat Kedewasaan Yang sesungguhnya Tetapi Poin awal saya Adalah Gak apa-apa Kalau saudara masih Bayi Tapi yang penting Keep growing Terus bertumbuh Dan Saudara yang dewasa Rohani Jangan sombong Karena sombong Hanya menunjukkan Saudara masih kurang Dewasa Jadi sebenarnya Kalau ketika Orang Yang bisa melihat Seseorang dewasa Rohani Itu sebenarnya Malah orang lain Melalui Buah-buah roh Yang dihasilkan Dari Kehidupannya Jadi Saya Percaya Satu hal Orang yang paling Melihat kita Dewasa atau tidak Itu pasti Adalah orang lain Akan membantu Dan yang paling Yang paling Adalah Orang yang terdekat Jadi istri Anak kita Atau suami kita Tentu saja Dengan catatan Maksudnya Bukan istri atau suami Sentimen ya Jadi Ada juga kan Karena masalah keluarga Dia sentimen Jadi Terus saja Ngomong negatif Begitu loh Bukan Tapi kita bicara Mengenai Orang yang terdekat Akan bisa melihat Kita tuh Seperti Seperti apa Bayi Masih seorang Remaja Pemuda Atau seorang Dewasa Seorang Bapak rohani Tapi sekali lagi Kalau saudara Mendengar orang berkata Adul Masih kayak Bayi rohani Jangan saudara Berpikir seperti Dunia tuh Kiamat Hidup gak ada artinya Enggak Karena bayi rohani pun Ya tetap Ya anak Dewasa rohani Juga anak Bapak rohani Juga anak Tetap anak Allah Itulah konsep union Begitu penting Tetapi Selalu harus ingat Kita harus keep growing Kita mau Untuk kemudian bertumbuh Nah itu yang bikin kita Semakin lama Semakin rendah hati Menghilangkan Kesombongan dalam diri kita Arogansi dalam diri kita Betul Betul Jadi yang dari beginner Kemudian profision Kemudian Perfect Ya jadi perfect Kita tidak boleh menganggap Bahwa diri kita ini Perfect Itu yang bikin malah Kita runtuh lagi Dan mungkin Mesti diingat Ketika tahapan Begitu Memang Tahapan itu Membantu Tetapi hidup itu Tidak tidak Sesimpel Begitu Tidak sesimpel Begitu Jadi Sederhana aja Kalau tahapan Dari satu Naik kedua Naik ketiga Sempurna Tapi kan Tadi saya katakan Bisa kayak labirin Kita tuh Kayak muter Dan kadang-kadang Kita Jauh lagi Tapi tetap Kita Ya tapi kita tetap Ada di dalam Di dalam Jadi bukan Bukan ada di luar Itulah konsep Union with God Itu begitu penting Baik Ya kelihatannya Sudah ada pertanyaannya Masuk nih Oh sorry Tadi kayaknya suaranya Tidak keluar ya Tapi sekarang sudah oke Pertanyaan dari Bapak Jackie Gosumolo Bagaimana kita yakin Bahwa kita sudah Diampuni Tuhan Setelah kita Melakukan dosa Dan bagaimana Kita bisa Percaya diri Untuk kembali Masuk ke pelayanan Ini mungkin buat Teman-teman yang Kadang-kadang Aduh Kalau masuk gereja Kebakarlah Jadi itu ada Dua pertanyaan tadi Pertama bagaimana Kita yakin Bahwa kita itu Sungguh-sungguh Ya bertobat lah Sudah diampuni lah Jadi pertanyaan pertama Ini adalah Berkaitan dengan Realitas keselamatan Atau titik Justification tadi Kita alami Union with God Dalam konteks Justification tadi Nah jadi Ada dua Kemungkinan Jadi kemungkinan Pertama Adalah melalui Satu Turning point Yang Sangat Jelas sekali Jadi Seperti Seperti Peristiwa Paulus Jadi Paulus itu kan Sebelumnya adalah Penganiaya Kristus Tapi akhirnya menjadi Pengikut Kristus Dan Paulus itu punya Turning point Yaitu dalam Perjalanan di Damascus Jadi Perjalanan itu Membuat dia sadar Dia benar berdosa Lalu dia bertobat Benar-benar Tersungkur Dia tersungkur Dan dia dicelikan Berjumpa dengan Kristus secara Pribadi disitu Jadi ada Eventnya Ada Pinpointnya Satu Momen Khususnya Nah Untuk konteks Kita Sama sekarang Bisa saja Mungkin itu adalah Retreat Yang kita ikut Kita ditegur Kita menangis Disitu Sangat berdosa Dan Tuhan tolong Ampun saya Saya mau Sungguh-sungguh Percaya Enggau Nah disitu Momennya Jadi ada Pola Seperti Pola Paulus Tapi ada Pola Seperti Pola Seperti Petrus 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 ini Tidak terlalu Clear Sebenarnya Maksudnya Dia Sebelumnya Sudah orang Israel Dia sudah Mengenal Tuhan Dia ikut Tuhan Sepanjang Tiga setengah Tahun Tetapi Kalau kita Ngelihat Petrus itu Bisa berkata Wah Pokoknya Gue paling hebat Begitu Saya pemimpin Tapi Petrus Yang sama Sampai ketika Yesus Malam ketika Yesus Disalibkan Petrus yang sama Juga Menyangkal Yesus Dia sendiri Yang menyangkal Jadi Petrus itu Tidak punya Event khusus Seperti Damascus Damascus Petrus itu Kita gak Terlalu tahu Tetapi Perjalanan itu Sampai ketika Misalnya Yesus berkata Petrus Apakah engkau Mau mengasihi Aku Petrus nangis Seberat Tuhan Saya mau Kok sungguh Benar Disitu kita Tahu Petrus itu Sudah benar Alamin Cinta Tuhan Nah cinta Tuhan Dari Sejak kapan Kita Damascus Nggak Tahu Tapi Nah ini Tipe orang-orang Yang mungkin Dari kecil Sudah sekolah Minggu Anak Tuhan Orang Kristen Pelayanan kita Tidak punya Momen Damascus Tapi ada Titik kita tahu Kita tuh Benar mengasihi Tuhan Kita membenci Dosa Dan kita Mau menyukakan Hati dia Kita mau hidup Serupa Betul Jadi Kalau tanya saya Saya tuh Tipe Paulus Atau Tipe Petrus Nah saya Pribadi adalah Cenderung Tipe Petrus Sebenarnya Saya tidak Punya Damascus Yang spesial Ya Jadi Saya dari kecil Sudah sekolah Minggu Sudah ke gereja Ya sudah Begitulah Tetapi Ketika momen Saya mau masuk Sekolah teologi Saya sadar Satu hal Cinta Tuhan Terlalu besar Kalau saya Kalau saya bisa Persembahkan Masa muda saya Itu tidak Ada arti Apa-apanya Hidup Karena disitu Damascusnya Muzum Malah Kalau Damascus itu Ada turning point Di dalam pengertian Kayak dia rusak Benar Lalu momen Dia bertobat Benar Kalau saya Dari kecil Termasuk anak Yang lumayan Baik Bandel-bandel Dikit Adalah Begitu Itu Perjalanan Terus Tetapi Momen itu Saya cuma berpikir Tuhan Kalau mau pakai Hidup saya Saya akan serain Masa muda saya Saya punya mimpi Dulu jadi Insinyur kimia Ini itu Dan sebagainya Tapi saya cuma berkata Tuhan Tuhan mau panggil saya Saya mau serain hidup saya Dan saya cuma berpikir Gini Ini kasih Tuhan Terlalu besar Yang saya berikan Masa muda saya Tidak ada arti Nah saat itu Saya sadar Oh saya benar-benar Sudah mengalami cinta Tuhan Karena saya mengasihi Tuhan benar disitu Tapi momen spesialnya Kalau Paulus itu Kan momen Kayak dia Jahat benar Lalu bertobat Dia yang mengani Ayah Kristus Betul Jadi kalau Ada Kelompok seperti Petrus Ini kelompok Ya baik-baik lah Kelihatannya Bukan baik-baik juga sih Cuman kelihatannya aja Baik-baik Begitulah Tapi dia kemudian Mengalami anugerah Tuhan Disitu Itu lalu Wait Tadi ada yang kedua Yang kedua tuh Pertanyaan berikutnya itu Bagaimana bisa kembali Percaya diri Untuk kembali Masuk ke pelayanan Iya Iya Ini memang Pertanyaan yang Jadi gini nih Memang Jadi dimensi tuh Begitu banyak Dimensi tuh Begitu banyak Jadi memang Pertanyaan ini Berarti Pertanyaan menyiratkan Ada seorang yang sudah Katakanlah terluka lah Begitu Sudah terkecewa lah Sudah kecewa lah Begitu Nah Luka ini Menjadi sebuah luka Yang sudah dalam Katakanlah Nah untuk kalau luka Sudah dalam Kita juga perlu Sebuah waktu Sebuah masa pemulihan Baru dia kembali Ke pelayanan Atau kembali ke gereja Saya bicara dianya Saya bicara orang Bersangkutannya dulu Yang bagaimana bisa Percaya diri Jadi orang bersangkutannya Nah orang bersangkutan ini Hanya bisa kembali Kalau apa Dia kembali Kepada melihat Kepada Kasih Tuhan Cinta Tuhan Yang besar Atas hidup dia Jadi Kayak misalnya Begini Ya jujur Kalau mau Ngomong-ngomong Kecewa Merasa Dikecewakan Dalam pelayanan Merasa Merasa Apa ya Disakitkan Dalam pelayanan Saya rasa Semua kita Ngalamin Saya juga ngalamin Tetapi Saya kemudian Akhirnya melihat Begini Saya ini Benar Sayang Tuhan Enggak sih Saya benar Sayang Tuhan Kalau benar Saya sayang Tuhan Maka Oke Betul Saya kecewa Tapi Sayang Tuhan Itu akan Membuat Saya tetap akan Sayang Dia Saya akan tetap Sayang Dia No matter what Betul Betul Nah disitulah Perjalanan Kasih itu Akan mendalam Perjalanan Kasih itu Akan mendalam Nah disitu Menjadi kekuatan Kita untuk Melangkah Tetapi Saya mau berkata Begini Kalau ada orang Yang terluka Dan belum Bisa seperti itu Kita juga Jangan paksain Kita harus Mendoakan Dia Karena segala Sesuatu Butuh Waktu Setidaknya Orang itu Mungkin Belum terlibat Pelayanan Tapi Tetap Kita ingatin Jangan sampai Meninggalkan Rumah Tuhan Kamu Silahkan kebaktian Enggak pelayanan That's okay Kamu butuh Waktu That's okay Biarkan Masa Pemulihan Itu Luka Masa tenang Dulu Luka itu Harus Proses pulihnya Pelan Jangan dipaksain Karena Dipaksain Itu akan Fragile Apa-apa lagi Pecah Ancur lagi Rapuh Betul Nah itu Sisi orang tersebut Tapi Sisi kita Yang lain Di dalam Pengalaman Pelayanan Saya semakin Belajar hati-hati Dengan hidup kita Hati-hati Dengan tutur Kata kita Karena Kerap kali Kita justru Menyakitkan Dan menghancurkan Orang lain Nah itu Kita mesti hati-hati Semua kita Semua kita Betul Saya ingat teman saya Sempat ngomong Waktu itu Kamu gak akan Pernah nemu Gereja yang sempurna Karena kamu sendiri Gak sempurna Begitu kamu Masuk ke gereja Situ Gereja itu Akan jadi Tidak sempurna Gitu ya Good point Good point Jadi Ya Kekecewaan Pasti akan terjadi Dan itulah yang Membentuk kita Semakin Semakin baik Semakin baik Oke Pertanyaan berikutnya Dari Bapak Thomas Balivilla Dalam Satu Yohanes 5 Ayat 17 Semua kejahatan Adalah dosa Tapi ada dosa Yang tidak Mendatangkan maut Jadi apakah Yang termasuk Dosa yang Datangkan maut Dan dosa yang Tidak datangkan maut Ya Ini agak sedikit Jadi Secara sederhana Ketika bicara Dosa mendatangkan maut Adalah dosa Yang Sama sekali Menolak Kristus Menolak Karya roh kudus Yang sama sekali Meskipun sudah Dicelikan Meskipun sudah Dibukakan Meskipun sudah Merasa cinta Tuhan Tapi sengaja Paksa terus Paksa terus Paksa terus Nah disitulah Kemudian kita harus Berhati-hati Jangan sampai Kita sungguh-sungguh Menolak Dia dengan Total Dan disitulah Kemudian kita Menuju kepada Dosa yang kemudian Mendatangkan maut Secara-secara Secara singkat Seperti itu Tetapi memang Ini topik Yang agak berbeda Dan topik Yang lebih 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 dalam Dan lebih luas Sebenarnya Untuk kemudian Kita bahas Disitu Oke Kita lanjut ke pertanyaan Berikutnya aja Ini dari Ibu Liana Halim Istri saya Ya oke Jadi Jadi yang seperti tadi Saya katakan Beberapa hal pertama Gak apa-apa Jujur kepada Tuhan Saya capek Saya lagi lemah Saya lagi Hidup gak bergairah Jujur sama Tuhan Yang kedua Dicek Kenapa begitu Kalau karena saya letih Perlu istirahat sejenak Ya sudah That's okay Istirahat dulu Ya jadi Ya mungkin kita Perlu Menyegarkan Fisikal kita Yang ketiga Coba ngecek Apakah ada Dosa atau hal Yang gak benar Yang Mengganggu Relasi Relasi saya Dengan Tuhan Dan yang keempat Adalah Jadi begini nih Relasi dengan Tuhan Itu macam-macam Ya Jadi baca Alkitab itu Salah satu tools Ya dan Ada orang Yang baca Alkitab Seperti baca Setiap hari Berapa pasal Wah luar biasa Itu baik Tapi bukan itu Satu-satunya tools Kayak tadi Misalnya saya Mengkaitkan dengan Spiritual exercise Pertama Contemplating Him Puji-pujian Jadi mungkin Ada saat Saya berinteraksi Dengan puji-pujian Yang penting kan Mengalami hadirat Tuhan Disitu Dan puji-pujian itu Adalah puji-pujian rohani Sambil santai Betul Ada puji-pujian Yang membawa Menyegarkan kita kembali Atau Mungkin kita keluar Ke alam Melihat keindahan alam Itu menyegarkan Hidup kita kembali Dan disitu Melihat Jadi Setiap orang itu Macam-macam Atau Kita mungkin Misalnya Punya waktu Kadang-kadang ketika Ke rumah sakit Atau berjumpa Dengan orang sakit Kita telpon dia Mendoakan dia Disitu kita bisa Dikuatkan kembali Waduh Tuhan Ini ada orang-orang yang sakit Tapi mereka masih Masih Berusaha untuk Menyukakan hati Tuhan Apalagi saya Nah jadi Mencoba dengan Kreatif Memikirkan Apa yang bisa Kemudian Apa yang kemudian Kita bisa Menyegarkan hidup kita Kembali Perjalanan iman kita Kalau saya lihat tadi Berarti sebenarnya Intinya pengakuan Diri kita Kepada Tuhan Bahwa kita ini Lagi lemah Betul Pertama itu Itu yang harus Pertama-tama dilakukan Kemudian minta Tuhan Kuatkan Dan cari cara Bagaimana Kita bisa Ya dan Jadi Ketika cari itu Pertama peka Terhadap apa Penyebab masalah Apa karena saya capek Apa karena dosa Atau karena nabak Setelah Mendeteksi masalah Kemudian kreatif Untuk melihat Segala kemungkinan yang lain Maksudnya Bisa dengan puji-pujian Kita menyembah Tuhan Bisa ke alam lah Bisa kemudian Ngobrol lah Begitu Cari sahabat rohani Bisa kemudian Dengan baca buku lah Bisa Lihat youtube lah Atau apalah Begitu Jadi banyak tools Ya atau mungkin Telepon 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 Orang yang sakit lah Begitu Jadi kita Saudara pembensukan Ke orang sakit Kerap kali bukan Sekarang kita yang datang Menghibur dia Malah kita sendiri yang Malah kita yang kemudian Mendapatkan hiburan Dan kekuatan Jadi dimensinya banyak Dimensinya banyak Ya intinya deteksi dulu ya Kita lanjutkan pertanyaannya Dari Bapak Temas Bali Vila lagi Mengapa menjadi orang Kristen Dan dalam proses Dibentuk serupa Kristus Terasa lebih banyak Penderitaan dan kesedihan Dalam pergumulan dosa Dan relasi dibandingkan Non-Kristen Ataupun Kristen non-radikal Ya Pertanyaan yang baik Pak Thomas Dan Seperti itulah Sesungguhnya Perjalanan ikut Kristus Jadi Filipi fasal 2 berkata Yesus datang menjadi manusia Dia menjadi hamba Dia menderti kayu salib Dan itulah jalan Jalan Mengikut Kristus Jadi Jadi gini nih Orang baru pertama kali percaya Tuh biasanya tuh Dia tuh kayak merasa Oh Tuhan baik Dia doa Tuhan jawab Dia begini Tuhan buka jalan Dia begini kayaknya Semua buka jalan Buka jalan Buka jalan Buka jalan Nah itu selalu masa-masa awal Tetapi Masuk dalam masa selanjutnya Masa yang lebih dalam Berjalan bersama dengan Tuhan Itu masa yang namanya Dark night Malam yang gelap Nah ketika malam yang gelap itu Disitulah kita Akan berjalan Sungguh-sungguh Bersama dengan Tuhan Ketika kita punya mata iman Kita akan berjalan Dalam malam yang gelap Dan disitu ada kekuatan Daripada Tuhan Kalau kita melihat seperti kisah Ayub Dalam penderitaan mungkin gitu ya Justru itu Kisah Ayub Dia berjalan dengan Tuhan Di dalam penderitaan Memang ini gak gampang Memang ini gak gampang Dan Ya harus saya katakan Ya itu jalan ikut Tuhan Jalan ikut Tuhan Bukan jalan yang gampang Makanya kalau ada gereja tertentu Berkata jalan ikut Tuhan Jalan gampang Masa awal betul Jadi Tuhan tuh mungkin Kasih mujisat lah Tuhan buka jalan lah Kayaknya lancar semuanya Tapi masuk dalam jalan yang lebih intim Jalan itu akan menjadi jalan yang lebih berat Makanya sering orang banyak bilang Banyak jalan luas Tapi ujungnya Ini jalannya sempit Iya Karena dunia ada dua jalan Jalan itu sempit Tetapi ingat juga Perjalanan yang sulit itu Kita punya Kristus Kita punya roh kudus Yang menopang kita Kita gak jalan sendiri Kita ditopang Ada penghiburan kekuatan Tuhan Amin Oke pertanyaan terakhir ini Dari Ibu Flora Ibu Flora Novita Dia bertanya Bagaimana kita bisa menyadari Atau mengalami akan union itu sendiri Sorry Mengalami apa Union Oh Bagaimana kita bisa menyadari Mengalami union Maksudnya itu Iya Jadi Ibu Flora Jadi gini Kalau kita menyadari Mengalami union Itu adalah proses Dimana kita Kita itu pertama adalah Mengalami Aduh saya tuh Pokoknya tuh udah diterima Tuhan total Dikasih Tuhan tuh total Jadi bukan teori ya Bukan teori Ya jadi Saya tuh merasa Aduh Tuhan Bener-bener tuh Tuhan tuh Udah sayang sana Saya terima saya Dengan sempurna Jadi itu yang pertama Jadi Penerimaan yang total Yang membuat Aduh orang lain Mau buat apa Kepada saya pun Bagi saya tuh Udah Tuhan Engkau tuh segala galanya Hidupku segala galanya Adalah engkau Makanya Paulus berkata Segala sesuatu tuh Aku anggap sampah Karena Kristus Baik posisi dia yang Sebagai orang Ibranilah Sebagai pemimpin Dia dengan kepintaran Di dalam Rabi Gamaliel Atau dia dengan Kemampuan yang begitu Banyak Itu semudah Enggak ada arti Yang penting Saya sudah di dalam Kristus Kristus segala galanya Christ is all in all Jadi segala galanya Dia Dia segala galanya Nah jadi Nah jadi Itu adalah tanda Kita mengalami Proses union Ya dan Tanda yang kedua Proses union Kita akan alami Kita akan kaget Hidup kita tuh Akan berubah Bener Ya jadi Semakin kita Mengalami union Kita tuh Jadi gini Hidup manusia tuh kan Antara harta Tahta Ya Kita tuh Pingin kejar Untuk eksistensi kita Kita rasa Kalau saya punya Karir yang tinggi Wah kayaknya Gue hebat Kita Semakin berpikir Kita semakin Kayak Wah saya tuh Lebih-lebih Lebih Lebih orang tuh Lebih pandang saya Jadi kita manusia selalu Begitu Mengejar semuanya Nah kalau semakin Sudara union Kita tuh semakin Menyadari Aduh Mau harta Mau tata Mau kenyamanan Itu tuh Lama-lama Sampah gitu ya Itu gak ada arti Itu gak ada arti Dan Kristus tuh Betul-betul Menjadi Sumber kekuatan Kristus menjadi segala-galanya Itu betul sekali Jadi Proses union tuh Akan seperti itu Ya dan Otomatis Karakter kita Hidup kita Akan berubah Dan At least Sudara akan kaget gitu Loh kok gue bisa jadi begini ya Kok gue bisa begini Begininya maksud begini Yang positif ya Jadi Sudara tuh akan kaget Akan takjub sendiri Malah akan perbuatan-perbuatan Kristus dalam hidup kita Betul sekali Jadi itu yang akan terjadi Jadi Kalau sudara kaget Kok gue sekarang jadi orang Bisa Ngontrol diri Bisa sabar gini Bisa murah hati begini Bisa penuh kasih begini Nah itu Kekagetan yang positif Karena Tuhan sedang bekerja Dalam diri kita Yaitu Bagian tanda daripada union Dan juga komunian Kita bersama dengan Tuhan Ya Demikian Bapak Ibu Seminar kita Hari ini Kita akan masih Berjumpa kembali Di sesi berikutnya Kata tanggalnya 14 November 2020 November mendatang Ya sebelum kita tutup Boleh kita Tutup enam doa ya Mbak saya Oke Sudara kita akan berdoa Bersama-sama Tuhan bersyukur untuk Session hari ini Yang kami boleh dapat Mulai bersama Dan Tuhan hamba sungguh berdoa Tuhan terus lengkapi kami Perjalanan yang sangat Panjang Perjalanan yang sangat Panjang Kami hanya mohon Belas kasihanmu Kami hanya mohon Anugerahmu Supaya kami terus berjalan Tidak pernah Menyerah Dan kami hanya Mencoba untuk Sungguh dalam perjalanan ini Hanya setia dan mendapatkan Kekuatan dari Tuhan Topang kami semuanya Bersyukur untuk Siang pagi sampai siang ini Bersyukur untuk Apa yang sudah Tuhan berikan Dan berkatilah Seluruh rekan-rekan Dimanapun mereka berada Cinta kasih anugerah Tuhan Akan menyertai kami Dalam seluruh perjalanan rohani ini Berkatilah setiap kami Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Ya Bapak Ibu Demikian Akhir dari acara kami hari ini Kiranya boleh menjadi berkat Buat kita semua Dan Saksikan Seminar Koram Deo berikutnya Reframing Spiritual Formation Tanggal 14 November 2020 Di channel GKY Kelapa Gading On Youtube God Bless Oke God Bless Tuhan berkati semuanya Tuhan berkati